Season 201, Lakukan Perjalanan Dengan Saya Di atas kekosongan, dua sosok bentrok Lu Yan mundur dalam kekalahan berkali-kali di bawah kipas lipat Bai Tong, hampir tanpa kekuatan untuk membalas Jika dia benar-benar bertarung dengan Sembrono, dia bisa melukai Bai Tong juga Tapi masalahnya, Bai Tong mengenakan King Hong Battle Armor di tubuhnya Kerusakan yang sama, dia menderita 100% Bai Tong hanya akan menderita 50% atau bahkan 30% Melanjutkan pertarungan seperti ini, orang yang pertama kali menyerah hanya dia Melihat dua area lainnya lagi, Deng Yunzai dan Dai Chun Hao juga ditekan oleh lawan mereka Hati Lu Yan tenggelam ke dasar batu dengan terburu-buru Ketiganya datang dengan cara yang mengancam dan sombong, sepenuhnya berpikir bahwa mereka telah memojokkan Ye Yuan Siapa yang tahu bahwa mereka sebenarnya dipaksa masuk ke dalam selat putus asa oleh Ye Yuan sekarang Menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan yang lain berbicara tentang Ye Yuan semacam ini, bukan? Meskipun Ye Yuan hanyalah alam dewa sejati kecil yang lemah, penampilan ketiga Empyrean yang hebat ini di depan mereka semua memiliki hubungan langsung dengan Ye Yuan Selanjutnya, kapan pembangkit tenaga Empyrean dan harta roh Empyrean menjadi begitu tidak berharga? Satu kekuatan besar demi satu datang, isi perut Lu Yan bergolak, hampir ingin muntah darah Uh work! Akhirnya, Lu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah Dengan bentrokan berturut-turut, dia sudah menderita cedera internal yang cukup parah Tidak mungkin, kalau terus begini, aku pasti akan menyerah di sini Kekuatan orang ini di atas kekuatanku untuk memulai, dan dia juga mendapat bantuan dari harta roh Empyrean Saya tidak punya kesempatan sama sekali Petik 2 Lu Yan akhirnya mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasinya Dari bertukar pukulan sampai sekarang, kekuatan tempur yang diperlihatkan Lu Yan jauh melampaui imajinasi Lu Yan Bagaimana ini seorang pemula yang baru saja memasuki Empyrean? Ini jelas seorang eksentrik tua yang telah memasuki Empyrean selama bertahun-tahun Lu Yan sudah samar-samar menebak di dalam hatinya bahwa Baitong kemungkinan besar adalah alam Empyrean Itu hanya karena beberapa alasan dia akan jatuh ke alam dewa sejati Tapi dengan cara ini, dia jelas memiliki lebih sedikit kesempatan Lu Yan mengertakkan gigi dan berkata, di mana ada kehidupan, ada harapan Mundur Selesai berbicara, esensi surgawi Lu Yan melonjak Bahkan menggunakan kekuatan untuk menyusu-susu, akhirnya memaksa Baitong mundur sedikit Dan dia memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik dan melarikan diri Baitong hanya tersenyum dingin dan berkata, mau pergi Bagaimana bisa semudah itu? Petik 2 Itu hanya untuk melihat sosoknya berkedip dan benar-benar langsung memblokir jalan Lu Yan Murid Lu Yan mengerut dan dia berteriak kaget, hukum es spasial Baitong bukanlah pembangkit tenaga listrik Empyrean biasa Dia juga tahu hukum tata ruang Emosi yang disebut keputus asaan menyebar di hati Lu Yan Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Baitong dengan suara dingin Haruskah kau memaksaku untuk saling menghancurkan? Baitong menatapnya dengan sangat tenang dan berkata Saling menghancurkan Hanya berdasarkanmu Petik 2 Dia awalnya adalah pembangkit tenaga Super Empyrean Puncak Seberapa besar kekuatannya dibandingkan dengan Lu Yan Meskipun wilayahnya kurang lebih sama dengan Lu Yan saat ini Dia masih memiliki armor pertempuran King Hong milik Ye Yuan dan kipas Gio Kriangnya Dua harta roh Empyrean ini Tidak peduli apa kartu truf yang dimiliki Lu Yan Dia juga tidak takut sedikit pun Baitong melambaikan tangannya dan menyerang lagi tanpa sepatah katapun Lu Yan merasakan kulit kepalanya kesemutan Tak berdaya, dia hanya bisa menghadapi pertempuran secara pasif Namun, meskipun sisi Ye Yuan mendominasi Ingin menjatuhkan pihak lain dalam waktu singkat juga tidak bisa dilakukan Pertarungan kedua belah pihak sebenarnya berlangsung selama 3 hari 3 malam Lu Yan saat ini memiliki rambut acak-acakan Pernapasannya tidak teratur Bagaimana masih ada sikap penguasa kota Sebaliknya, dia persis seperti pengemis di pinggir jalan Dua orang lainnya juga tidak jauh lebih baik darinya Sudah dipaksa masuk ke dalam selat putus asa Ye Yuan, aku seorang Empyrean di bawah komando Heavenly Emperor Extreme Neter Anda berani membunuh saya Anda dapat membuat beberapa Empyrean Tetapi dapatkah Anda membuat kaisar surgawi? Jika kau membunuhku Heavenly Emperor Extreme Neter pasti tidak akan melepaskanmu Lu Yan menggunakan sisa kekuatannya untuk mengaum Saat kata-kata ini keluar Seluruh kota terkejut Jika mereka masih bisa membayangkan Empyrean Kaisar surgawi sudah melebihi imajinasi mereka Menyinggung kaisar surgawi Konsekuensinya sangat menakutkan Di atas tembok kota Ye Yuan berdiri di udara Dan berkata dengan dingin Bahkan jika aku melepaskanmu Mungkinkah kamu tidak akan pergi mencari Heavenly Emperor Extreme Neter Untuk mendapatkan bala bantuan Pada saat itu Apa yang akan saya gunakan untuk menahan Anda? Karena itu masalahnya Lebih baik membunuhmu Saudara Bai, tidak perlu menahan Silakan membunuh Petik 2 Bai Tong mengangguk sedikit Kekuatan di tangannya menjadi lebih berat Konflik kedua belah pihak jelas belum bisa dimediasi Bukankah mengancam lagi sekarang menjadi lelucon? Masalah di masa depan Bicarakan lagi di masa depan Selanjutnya Bai Tong memiliki nilai di hatinya Bahkan jika dia benar-benar membunuh Lu Yan Heavenly Emperor Extreme Neter mungkin tidak benar-benar marah Bagaimanapun Dewa Alkimia bintang 7 di masa depan dibandingkan dengan Empyrean Cakrawala kedua Yang memiliki bobot lebih besar Tidak mungkin kaisar surgawi Extreme Neter tidak dapat membedakan Menuju keberadaan seperti Ye Yuan Pentingnya penalian jelas lebih besar daripada membunuh dan bersenang-senang setelahnya Bang Bai Tong menunjukkan kipas angin Domain dunia Lu Yan mirip dengan mengalami pukulan berat Sosok langsung terbang ke belakang Darah segar menyembur liar Lu Yan saat ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya Selama waktu ini Lu Yan secara alami melepaskan semua gerakan pembunuhannya Tapi Bai Tong memiliki dua harta roh Empyrean Dan sama sekali tidak takut akan gerakan pembunuhan pihak lain Kedua mata Bai Tong sedikit menyipit dan berkata dengan dingin Sudah waktunya untuk mengirimmu dalam perjalanan Murid Lu Yan mengerut Matanya menunjukkan ekspresi kengganan dan keputus asaan Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan benar-benar mati di sini Tempat ini hanyalah sebuah kota kekaisaran kecil Bai Tong mengacungkan kipas lagi Cahaya putih yang kuat menuju langsung ke Lu Yan Tapi saat ini, lapisan riak muncul di angkasa Sesosok melangkah keluar dari kehampaan dan melambaikan tangannya dengan ringan Cahaya putih itu langsung padam Murid Bai Tong mengerut, melihat kedatangan itu dengan ketakutan Ini adalah pria tua berjubah abu-abu Aura di tubuhnya, bahkan Bai Tong saat ini juga terasa ngeri Di kota, termasuk Ye Yuan, wajah mereka semua berubah Orang tua berjubah abu-abu ini sangat kuat Ketika Lu Yan melihat orang tua itu Wajahnya menampakkan ekspresi kegirangan yang liar Dan dia berteriak karena terkejut Saudara Chang Yuan Hahaha, Anda datang tepat pada waktunya Ye Yuan, pengkhianat ini benar-benar berani membunuh seorang Empyrean Kejahatannya tidak bisa dimaafkan Petik 2 Empyrean Chang Yuan tidak melihat ke arah Lu Yan Tapi melihat ke arah Bai Tong dan berkata Kamu yang terhormat ingin membunuh bodhidharma nether ekstrimku Itu berarti memperlakukan Heavenly Emperor ekstrim nether terlalu ringan, kan? Petik 2 Alis Ye Yuan berkerut, dan sosoknya bergerak Melangkah maju untuk menyambut, berkata dengan dingin Dialah yang sombong Kami hanya membalas Mengapa hanya dia yang diizinkan untuk membunuh Dan orang lain tidak diizinkan untuk membunuhnya Petik 2 Empyrean Chang Yuan memandang Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata Kamu adalah Ye Yuan yang meracuni beberapa ribu alam dewa sejati sampai mati Ye Yuan berkata dengan dingin Jadi bagaimana jika ya? Empyrean Chang Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata Kalau begitu benar, melakukan perjalanan denganku Mendengar ini, wajah semua orang berubah Pembangkit tenaga listrik Empyrean yang tiba-tiba muncul sebenarnya di sini untuk Ye Yuan Mereka tidak menyangka bahwa masalah Ye Yuan yang meracuni beberapa ribu alam dewa sejati sampai mati Benar-benar menyebar ke bodhidharma nether ekstrim Ini merepotkan Kekuatan Empyrean Chang Yuan ini jelas lebih kuat dari Bai Tong Alam Empyrean, bahkan jika itu hanya perbedaan dari satu alam kecil, itu juga merupakan celah yang tidak bisa diatasi Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata Jika aku tidak pergi denganmu Empyrean Chang Yuan sedikit tersenyum, tekanan Empyrean di tubuhnya tiba-tiba dilepaskan Kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari Lu Yan menyebar di antara langit dan bumi Itu tidak terserah kamu Empyrean Chang Yuan memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin Bab 2012, Koneksi Ye Yuan Empyrean Cakrawala keempat Ini Empyrean Cakrawala keempat Petik 2 Dewaku, apa yang harus dilakukan sekarang? Alam Empyrean Rilem, satu alam adalah satu dunia Di depan Empyrean Cakrawala keempat, Tuan Ye Yuan sepertinya tidak memiliki sarana untuk bersaing lagi Petik 2 Ada seruan seru di kota Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan Empyrean Chang Yuan Empyrean Rilem, perbedaan setiap ranah minor sangat besar Di antara pembangkit tenaga listrik yang hadir, Baitong adalah yang terkuat Tetapi bahkan jika dia membawa dua hartaro Empyrean padanya Itu juga tidak bisa menutupi celah yang sangat besar ini Apalagi fakta bahwa Empyrean Cakrawala keempat adalah alam Empyrean tingkat menengah Lebih dari level yang lebih kuat dari alam Empyrean tahap awal Tidak ada yang menyangka bahwa perubahan sebesar itu akan benar-benar terjadi Seorang Kaisar Surgawi Bodimanda mengirim utusan secara langsung Dan itu adalah pembangkit tenaga Super Rilem Empyrean tingkat menengah langsung Orang seperti itu, bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan yang sangat hebat Dia juga tidak berdaya untuk membalikkan keadaan lagi Empyrean Chang Yuan melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin Apakah kamu berjalan sendiri? Atau apakah Anda ingin Empyrean ini mengambil tindakan? Petik 2 Direnggut dari rahang kematian, Lu Yan tidak bisa menahan tawa dan berkata Bocah, bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu ingin membunuh Empyrean ini? Sekarang, Empyrean ini akan melihat apa artinya kamu masih harus sombong? Petik 2 Deng Yunzai dan Dai Chun Hao juga mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar di wajah mereka Peralihan dari kesedihan yang luar biasa menjadi kegembiraan yang luar biasa ini Membuat mereka melupakan identitas mereka sebagai Empyrean sejenak Tertawa terbahak-bahak tanpa keraguan Ye Yuan Pang, Empyrean ini pasti akan mencabik-cabikmu Deng Yunzai menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata Sebagai pembangkit tenaga Empyrean Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan putus asa di tangan alam dewa sejati Sebaliknya, Empyrean Chang Yuan yang melirik ketiga orang itu dengan agak terkejut Tidak tahu mengapa mereka memiliki keluhan yang begitu besar Dia baru saja bergegas Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ketiga Empyrean yang hebat ini semuanya diciptakan oleh Ye Yuan seorang diri Orang-orang yang ingin membunuh mereka jelas merupakan tiga pembangkit tenaga Empyrean yang hebat Bahkan jika Ye Yuan meracuni ribuan alam dewa sejati sampai mati Ketiga orang ini juga tidak akan sampai membenci Ye Yuan seperti ini, kan? Melihat penampilan mereka, mereka tidak memiliki banyak kebencian terhadap ketiga pembangkit tenaga Empyrean itu Situasi ini sangat aneh Sementara pada saat ini, Jian Hongqiao memblokir di depan Ye Yuan dan berkata dengan suara serius Rekan Taois Chang Yuan, saya adalah penatua Stellar Hall dari ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim, Jian Hongqiao Ye Yuan adalah teman dekat saya dari ekstrim Luke Great Imperial Capital Apakah Anda yakin ingin mempersulit ibu kota kekaisaran keberuntungan besar saya? Petik 2 Duan Yi juga angkat bicara, Ye Yuan adalah kepala tetua Alchemy Celestial Pavilion Berbicara sebagai rekan dengan Empyrean Flutterfeder Apakah kamu yakin ingin membawanya pergi seperti ini? Petik 2 Ekspresi Chang Yuan akhirnya berubah Jelas, dua dewa besar ini membuat raut wajahnya berubah Selain kaisar surgawi nether ekstrim, tidak ada yang berani memprovokasi dua dewa besar ini di seluruh bodhidharma nether ekstrim Seorang seniman bela diri alam dewa sejati yang sangat kecil sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu dalam Kejutan Chang Yuan sama sekali tidak signifikan Dia memikirkannya dan menggelengkan kepalanya dan berkata Empyrean ini atas perintah kepala tetua untuk membawa Ye Yuan kembali ke bodhidharma nether ekstrim Mungkin itu bukan hal yang buruk Jika bodhidharma sangat memikirkannya, dia secara alami akan mengalami kebangkitan meteorik di masa depan Dengan prospek masa depannya yang tidak terbatas Petik 2 Ketika Luyan tiga orang mendengar itu, wajah mereka tidak dapat menahan perubahan Ini bukanlah hasil yang ingin mereka lihat Tapi segera, ekspresi Luyan menjadi tenang Selama dia memasuki bodhidharma nether ekstrim, secara alami akan ada cara untuk menghadapinya di masa depan Ye Yuan melihat ke arah ekstrim nether bodhidharma Chang Yuan dan berkata dengan dingin Kalau begitu bantu aku berterima kasih kepada kepala tetua atas niat baiknya Tapi, kamu ini tidak punya rencana untuk pergi ke ekstrim nether bodhidharma Petik 2 Alis Empyrean Chang Yuan berkerut saat mendengar itu Berandal ini tidak tahan terhadap segalanya Itu hanya untuk melihat dia mendengus dingin dan berkata Bocah kecil, wajah yang benar-benar menolak ketika diberikan Hanya dewa yang sejati, apakah anda benar-benar menganggap diri anda sendiri sebagai seseorang? Biarpun dua identitas mereka luar biasa, apakah kalian merasa dengan kekuatan mereka, Empyrean ini bisa membuat kagum? Lupakan, karena itu masalahnya, Empyrean ini juga tidak bisa diganggu untuk membuang-buang nafas Aku akan langsung membawamu pergi Petik 2 Selesai berbicara, Empyrean Chang Yuan melepaskan auranya dan melangkah ke udara Dengan setiap langkah yang dia ambil, momentum mengesankan Chang Yuan semakin kuat Uh huar, uh huar Akhirnya, Jian Hongqiao dan Duanyi tidak bisa menahannya, memuntahkan setegup darah Perbedaannya terlalu besar Minggir, Chang Yuan menjentikan lengan bajunya dengan megah Sosok Jian Hongqiao dan Duanyi sebenarnya tidak dapat bertahan dan langsung dikirim terbang dengan kekuatan yang luar biasa Tanpa dua orang ini menghalangi di depan, Ye Yuan segera merasakan tekanan menakutkan datang dari depan Tekanan Empyrean Cakrawala keempat terlalu menakutkan, menghancurkannya sampai tulangnya berderit Chang Yuan menatap lurus ke arah Ye Yuan dan berkata dengan tenang Bocah, kamu terlalu kurang ajar Anda pikir ada beberapa Empyrean yang mendukung Anda? Anda dapat mengabaikan Empyrean ini Empyrean ini memberitahumu Kekuatan seorang Empyrean Tidak bisa dibantah Sekarang, ikutlah denganku Petik 2 Selesai berbicara, Chang Yuan langsung mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Ye Yuan Domain dunia yang melonjak ke depan seperti gelombang deras menghancurkan Ye Yuan Sampai dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas sama sekali Namun, Chang Yuan tiba-tiba menemukan bahwa sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulut Ye Yuan Tatapannya penuh dengan geli Tiba-tiba, wajah Chang Yuan berubah Sosoknya mundur secara eksplosif Dua sosok keluar dari kehampaan, satu tua dan satu muda Orang tua itu memandang Chang Yuan dan berkata dengan dingin Orang tua ini adalah si Yuan Cao Yuan Saudara Chang Yuan, tolong tunjukkan wajahmu dan angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan belas kasih Petik 2 Wajah Empyrean Chang Yuan berubah dan dia berteriak kaget Kamu Kamu adalah penguasa kota ibu kota kekaisaran si Yuan Empyrean Cao Yuan Orang tua itu perlahan menganggupkan kepalanya dan berkata Itu benar Justru orang tua ini Petik 2 Chang Yuan mengerutkan kening dan berkata Saudara Cao Yuan berada di bawah komando Kaisar Langit Cloud Bright Tanganmu terulur terlalu jauh, kan? Petik 2 Empyrean Cao Yuan berkata dengan dingin Teman kecil Ye Yuan adalah teman si Yuan ku Mendengar bahwa seseorang ingin merugikannya Lelaki tua ini secara khusus tampil Ingin menjadi mediator Petik 2 Meski kata-katanya diucapkan dengan sopan Arti memihak padanya sudah sangat jelas Empyrean Cao Yuan masih memiliki seorang pria muda di sampingnya Siapa kalau bukan Song Yu Masalah Ye Yuan membantai beberapa ribu alam dewa sejati benar-benar meledak terlalu besar Setelah Song Yu mendengarnya, dia langsung bertanya kepada Empyrean Cao Yuan Berharap dia akan datang dan membantu Ye Yuan Empyrean Cao Yuan juga tidak menolaknya, langsung datang Setelah Song Yu kembali, dia sudah memberitahu Empyrean Cao Yuan semua tentang peristiwa di medan perang dewa kuno Empyrean Cao Yuan juga sangat terkejut setelah mendengarkannya Mengabaikan bahwa Ye Yuan memberinya kesempatan beruntung Hanya berdasarkan itu Ye Yuan adalah seorang jenius alkimia dao super Identitas ini juga layak untuk dia berteman Empyrean Chang Yuan mendengus dingin dan berkata Wajah broter Cao Yuan belum cukup besar Jangan lupa, tempat ini adalah wilayah Heavenly Emperor Extreme Neter 2. Apakah begitu? Lalu, bagaimana jika Anda menambahkan kami? 2. Suara Empyrean Chang Yuan belum memudar ketika beberapa sosok lagi keluar dari kehampaan Itu adalah tiga pembangkit tenaga Empyrean yang hebat Termasuk Empyrean Cao Yuan, aura yang memancar dari beberapa orang ini sebenarnya tidak kalah dengan Empyrean Chang Yuan Yang ini Red Leaf 5 Peax Yang ini adalah Fu Feng Sky Hao Yang ini adalah Blue Emice Red Ken Le Tiga Empyrean besar menangkupkan tinju mereka ke Chang Yuan Masing-masing memperkenalkan diri Semua orang menghirup udara dingin Tidak ada yang akan mengira bahwa begitu banyak pembangkit tenaga Empyrean Benar-benar akan muncul di kota Kekaisaran Surgawi Elang hari ini Selanjutnya, masing-masing dan setiap pembangkit tenaga Empyrean ini Ini adalah pembangkit tenaga super yang namanya mengguncang suatu wilayah Chang Yuan memandang Ye Yuan seperti dia telah melihat hantu Sangat terkejut di dalam hatinya Tuhan macam apa anak ini Yang mampu merepotkan begitu banyak penguasa di suatu wilayah untuk datang Dan melindunginya dari jarak ratusan juta mil Bab 2013, sungguh tontonan yang besar Empyrean Cao Yuan, Empyrean 5 Peax, Empyrean Sky Hao, dan Empyrean Blue Emice Keempat orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga Super Empyrean Cakrawala keempat Selanjutnya, mereka berempat berada di bawah Kaisar Surgawi yang berbeda Susunan pemain ini sangat keterlaluan untuk didengar Menghitung di ibu kota Kekaisaran Keberuntungan Besar di belakang Jian Hong Kiao Dan ibu kota Kekaisaran Emas Berkilau di belakang Duan Yi Ada enam kekuatan besar yang dengan gigih mendukung Ye Yuan Bocah Dewa Sejati Cakrawala ketiga sebenarnya memiliki pengaruh yang begitu menakutkan Di dalam kota Kekaisaran Langit Surgawi, sudah lama mendidih karena kegembiraan Pertunjukan hari ini benar-benar menarik melampaui kata-kata, terus berputar Kartu Truf Ye Yuan dibagikan satu demi satu, membuat orang melihat kabur, lebih dari yang bisa mereka ikuti Terutama empat Empyrean hebat yang ditampilkan ini, hati para seniman bela diri di kota berpacu dengan liar Banyak pembangkit tenaga Super Realm Empyrean tahap menengah ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka Tuan Ye Yuan sungguh luar biasa, begitu banyak pembangkit tenaga Empyrean berdiri untuknya Ya Dewa, selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat tontonan yang begitu megah Bahkan jika saya mati hari ini, saya juga akan rela Kami benar-benar mengikuti orang yang tepat Hari ini, bahkan jika Kaisar Langit datang, dia bisa melupakan tentang membawa yang mulia juga Petik 2 Seniman bela diri Heavenly Eagle saat ini semuanya sangat bangga Mereka merasa bangga menjadi seniman bela diri Heavenly Eagle Karena mereka mengikuti Tuan yang seperti mukjisat Brother Chang Yuan, Anda adalah raksasa dari suatu wilayah Mengapa ada kebutuhan untuk mempersulit kota Kekaisaran kecil yang kecil? Bisakah Anda menjual wajah Five Peaks dan membatalkan masalah ini? Empyrean Five Peaks berkata dengan dingin Brother Chang Yuan, teman kecil Ye adalah bakat yang luar biasa Bahkan jika kalian mengundang, Anda juga tidak bisa menggunakan cara ini untuk mengundang Empyrean Blue Emis juga berkata Ekspresi Empyrean Chang Yuan menjadi sangat jelek Saat ini, dia telah menunggangi seekor harimau dan merasa agak sulit untuk turun Antrean di depannya terlalu bagus, hebat sampai dia tidak bisa menahannya lagi Tiga orang Lu Yan di belakangnya sudah lama menatap dengan tercengang dengan mulut menganga Mereka bertiga benar-benar tercengang karena takjub dengan metode dan koneksi Ye Yuan Dewa Sejati Cakrawala ketiga yang sangat kecil sebenarnya bisa menggerakkan Enam Leviathan dari suatu wilayah untuk melindungi dan mengawalnya Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan Empyrean Chang Yuan mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin Rekan Taois, bertingkah seperti ini juga terlalu merendahkan bodhidharma netter ekstrimku Bagaimana jika saya bersikeras membawa anak ini pergi hari ini? Petik 2 Di wilayahnya sendiri, Empyrean Chang Yuan tidak mau kehilangan muka Bahkan jika dia menantang semua rintangan, dia juga harus membawa Ye Yuan pergi Pada saat ini, Empyrean Cao Yuan perlahan berbalik, melihat ke arah Ye Yuan Dan berkata sambil tersenyum, teman kecil Ye Yuan, itu hanyalah sebuah kota Mengapa tidak pergi ke si Yuan saya? Empyrean ini akan menjanjikan Anda sebuah ibu kota kekaisaran Bagaimana tentang itu? Pada saat itu, bahkan jika Anda melakukan apa yang Anda inginkan di ibu kota kekaisaran Tidak ada yang akan mengganggu Anda juga Petik 2 Empyrean Five Peaks terkekeh dan berkata Brother Cao Yuan, kamu benar-benar tahu bagaimana menjadi pria yang baik Teman kecil Ye Yuan, datanglah ke Red Lift ku Empyrean ini akan menjanjikanmu 10 ibu kota kekaisaran Petik 2 Dua orang lainnya secara alami tidak mau menunjukkan kelemahan Dan juga menjanjikan kekayaan besar kepada Ye Yuan Song Yu dan beberapa teman baik secara alami juga didesak di samping Semua berharap Ye Yuan pergi ke wilayah mereka Di satu sisi, wajah Empyrean Chang Yuan berwarna ungu Jika Ye Yuan pergi ke ibu kota kekaisaran besar lainnya Apakah dia masih bisa mengganggunya? Bukankah Anda ekstrim nether bodhidharma? Dia tidak berada dalam bodhidharma nether ekstrim Anda sekarang Apakah Anda masih dapat mengganggunya? Selanjutnya, kata-kata beberapa orang ini dengan jelas diucapkan untuk didengar Chang Yuan Mencekiknya dengan parah Selesai berbicara, beberapa pembangkit tenaga Empyrean semua memandang ke arah Ye Yuan Dengan ekspresi antisipasi, berharap dia memilih sisi mereka Sudah berakhir dalam keadaan ini, Ye Yuan tidak punya alasan untuk terus tinggal Jelas, pergi adalah pilihan terbaik Dengan bakat dan sarana Ye Yuan, dengan betapa luasnya dunia ini, dia bisa pergi kemana saja Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah beberapa Empyrean dan berkata sambil tersenyum Sanjungan senior, Ye ini menghargainya Hanya saja Ye ini telah tinggal selama bertahun-tahun di Heavenly Eagle dan sudah tidak tahan berpisah dengan tempat ini Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut Terutama beberapa Empyrean yang hebat, mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menolak dengan begitu lugas Empyrean Cao Yuan berkata dengan heran, teman kecil Ye, kamu harus berpikir jernih Ye Yuan menganggup dan berkata, terima kasih, senior, karena datang membantu saya dari jauh Hanya saja pikiran Ye ini sudah dibuat, semoga senior tidak tersinggung Petik 2 Chang Yuan mencibir ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu tahu, dia sama sekali tidak menghargai kebaikannya Pembangkit tenaga Empyrean yang agung benar-benar dilecehkan meskipun niat baik mereka, benar-benar menggelikan Petik 2 Empyrean Cao Yuan sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, teman kecil Ye Yuan, dia secara alami memiliki modal untuk ditolak Tidak perlu menabur perselisihan Petik 2 Murid Chang Yuan menyempit, tidak menyangka bahwa beberapa orang ini sebenarnya sangat protektif terhadap Ye Yuan Dia mendengus dingin dan berkata, kalian bisa menghalangi sebentar Tapi mungkinkah anda masih bisa memblokir seumur hidup Mungkinkah sedikit dari anda yang masih bisa garnisun di Heavenly Eagle setiap hari Petik 2 Suara Empyrean Chang Yuan belum memudar saat badai kembali terjadi Dua sosok lainnya perlahan keluar dari kehampaan Murid Chang Yuan mengerut, menatap kedua sosok itu dengan tak percaya Dua Empyrean selagi Ya Dewa, berapa banyak pembangkit tenaga Empyrean yang datang hari ini sebelum dianggap selesai Petik 2 Tunggu sebentar, mengapa saya merasa aura kedua Empyrean ini tak terduga, bahkan lebih kuat dari Empyrean Chang Yuan mereka semua Petik 2 Sungguh, mungkinkah, dua Empyrean hebat ini bahkan lebih kuat dari mereka Petik 2 Kota Kekaisaran Surgawi Elang sudah benar-benar dinyalakan Tontonan hari ini, mereka merasa bahwa mereka sudah bisa keluar dan membanggakan diri seumur hidup Petik 2 Pemandangan megah seperti itu jarang terlihat di sepanjang hidup mereka Satu pembangkit tenaga Empyrean muncul setelah yang lain, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir Selanjutnya, kedua Empyrean ini tampak seperti mereka ada di sini untuk Ye Yuan juga Sama seperti semua orang dalam keadaan tidak percaya Dua orang Jian Hong Kiao dan Duan Yi masing-masing melangkah maju dan membungkuk memberi hormat Saya memberi hormat kepada Lord Su Tao Saya memberi hormat kepada Lord Flutterfader Kedatangannya tidak lain adalah Jian Su Tao dan Empyrean Flutterfader Ekspresi wajah Chang Yuan berubah lagi dan lagi Dia hampir mati lemas Keberuntungan ekstrim Tuan Kota Ibu Kota Kerajaan Agung dan Tuan Kota Ibu Kota Kerajaan Besar Emas berkilau benar-benar datang bersama Status Empyrean Flutterfader sangat tinggi di antara Empirins Seseorang harus tahu, dia adalah dewa alkimia bintang tujuh yang sangat jarang terlihat Pembangkit tenaga listrik Daorilem yang sangat lengkap Empyrean mana yang berani tidak memberinya wajah Bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi juga harus memberinya wajah Adapun Jian Su Tao, itu bahkan lebih tanpa perlu dikatakan lagi Identitasnya jauh lebih tinggi daripada Jian Hong Kiao Sebagai penguasa kota, apa yang diwakili Jian Su Tao adalah wajah keluarga Jian Selain itu, kedua orang ini adalah pembangkit tenaga super Empyrean Cakrawala ketujuh Dua Empyrean yang hebat adalah tokoh utama yang menginspirasi kekaguman di sekitar Empyrean Chang Yuan tidak layak disebut sama sekali di depan mereka Melihat line-up ini, bahkan Cao Yuan dan beberapa Empyrean juga maju untuk memberi hormat Menunjukkan rasa hormat Mengenai penampilan kedua orang ini, Ye Yuan juga sangat terkejut Tapi memikirkannya, secara alami tidak mungkin mereka datang untuk mempersulitnya Oleh karena itu, dia melangkah maju dan berkata sambil membungkuk Ye Yuan menghormati senior Su Tao, senior Flutterfeder Jian Su Tao mengangguk sedikit dan berkata Kamu anak nakal, kamu benar-benar bisa menimbulkan masalah Empyrean ini bahkan mendengar tentang rekor gagah berani Anda jauh di Extreme Look Petik 2 Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa dan tidak memperhatikannya Sebaliknya, Empyrean Flutterfeder yang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata Ye Yuan, Empyrean ini datang untuk mencarimu karena aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu Bab 2014, Klutpil Samit Saat kata-kata ini keluar, semua orang sangat terkejut Urusan apa yang dimiliki Empyrean Flutterfeder yang agung Ahli hebat Empyrean tahap akhir dan Dewa Alkimia bintang tujuh Harus meminta sedikit alam dewa sejati Ye Yuan mengangguk dan berkata Senior Flutterfeder, tolong katakan Empyrean Flutterfeder membuka mulutnya dan berkata Tiga tahun kemudian, tujuh puncak besar tanah suci alkimia tingkat Empyrean Di perbatasan selatan akan bersama-sama mengadakan pertemuan puncak alkimia Pada saat itu, akan ada banyak ahli alkimia yang berkumpul di Klutpilgrit Imperial Capital Saya ingin tahu apakah Anda tertarik Petik 2 Ye Yuan masih belum mengungkapkan apapun Tapi kemudian Chang Yuan berkata dengan heran Klutpil Samit Anda, Anda di sini untuk mengundang Ye Yuan untuk ambil bagian dalam Klutpil Samit Petik 2 Dunia surga berpusat di sekitar gunung Heavenspun Terbagi menjadi timur, selatan, barat, utara, dan tengah, lima perbatasan Tempat di mana elang langit berada adalah perbatasan selatan Wilayah perbatasan selatan sangat luas, tetapi mereka yang bisa dinyatakan sebagai tanah suci alkimia top tidak banyak Perbatasan selatan memiliki total tujuh ibu kota kekaisaran besar alkimia yang telah lama menikmati reputasi yang baik dan dikenal sebagai tanah suci alkimia puncak Dan di antara mereka, adalah reputasi Klutpil Great Imperial Capital yang berada di puncak kekuasaan dan kemegahan KTT alkimia yang diprakarsai oleh Klutpil Great Imperial Capital terjadi setiap 5.000 tahun sekali Itu adalah masalah utama dunia alkimia perbatasan selatan Namanya adalah Klutpil Samit Alkemis yang dapat mengambil bagian dalam Klutpil Samit semuanya adalah ahli alkimia yang jenius Yang mengejutkan Chang Yuan, identitas seperti apa yang dimiliki Empyrean Flutterfeder Untuk benar-benar datang secara pribadi untuk mengundang Ye Yuan untuk berpartisipasi dalam Klutpil Samit Orang harus tahu, ibu kota kekaisaran emas berkilau besar adalah salah satu dari tujuh tanah suci alkimia puncak Sebagai tuan tanah suci alkimia, seberapa dihormati status Empyrean Flutterfeder Tapi sekarang, dia benar-benar secara pribadi berlari ke Heavenly Eagle untuk mengundang alam dewa sejati kecil yang lemah Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Siapa yang tahu bahwa Empyrean Flutterfeder menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata Ini akan berpartisipasi dalam Klutpil Samit, tapi tidak seperti yang kamu pikirkan Dengan kekuatan Ye Yuan, dia akan ambil bagian dalam Klutpil Samit, itu akan menindas orang Petik 2. Tatapan Chang Yuan berubah menjadi niat dan dia bergumam, be bullying orang Dia agak tidak dapat memahami mengapa hanya dewa sejati cakrawala ketiga yang akan menindas orang Di Klutpil Samit, jenius alkimia level ini seharusnya punya banyak Ye Yuan meracuni beberapa ribu pembangkit tenaga listrik dewa sejati sampai mati kali ini terlalu mencolok Oleh karena itu, dalam kesan Chang Yuan, Ye Yuan hanyalah seorang ahli racun yang sangat mengesankan Tatapan Ye Yuan berbinar, jelas agak tergerak, dan bertanya, apakah Klutpil Samit ini sangat mengesankan Saat pertanyaan ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi Semua orang menggunakan tatapan tidak percaya untuk melihat Ye Yuan Teman kecil Ye Yuan, kamu sebenarnya bahkan tidak tahu tentang Klutpil Samit Empyrean Cao Yuan berkata dengan heran Apakah Klutpil Samit sangat terkenal? Kata Ye Yuan dengan tatapan bingung Ye Yuan benar-benar tidak tahu tentang Klutpil Samit ini Dasles juga tidak pernah memberi tahunya sebelumnya Dia juga bertanya kepada Dasles barusan Dengan jelas, dia juga tidak tahu Sepertinya Klutpil Samit ini seharusnya hanya muncul setelah Heavenly Empyrean Immortal Grove meninggal Empyrean Chang Yuan berkata sambil tersenyum dingin Bahkan belum pernah mendengar tentang Klutpil Samit Tapi kamu juga berani menyebut dirimu seorang alkemis Bahkan tiga orang Lu Yan juga memiliki penampilan yang ragu-ragu Mereka memiliki beberapa keraguan sekarang bahwa penampilan ketiga Empyrean yang hebat ini Sama sekali bukan pekerjaan Ye Yuan Ye Yuan berkata dengan ekspresi geli Apakah mengetahui tentang Klutpil Samit dihitung sebagai seorang alkemis Empyrean Cao Yuan dan yang lainnya semua mengira Ye Yuan memiliki latar belakang yang sangat mendalam Oleh karena itu, itulah mengapa dia bisa memiliki kekuatan yang menakutkan pada usia ini Tapi sekarang, mereka agak tidak pasti Di negeri perbatasan selatan ini Selama seseorang memiliki latar belakang tertentu Mereka harus tahu tentang Klutpil Samit Apalagi Ye Yuan bahkan adalah seorang alkemis yang tangguh Jika Ye Yuan benar-benar hanya seorang jenius yang tumbuh di bawah Maka betapa mengerikan orang ini Empyrean Cao Yuan berkata Ye Yuan kecil tidak sadar Tapi Klutpil Samit ini memiliki reputasi yang gemilang di tanah perbatasan selatan kami Ini adalah pertemuan alkimia yang dinantikan oleh semua alkemis Selama seseorang adalah seorang alkemis Mereka akan bangga pergi ke Klutpil Samit sekali Bahkan ada beberapa ahli alkimia kaisar surgawi bodimanda yang juga akan tampil dan ambil bagian Petik 2 Empyrean Cao Yuan secara singkat menceritakan asal Mula Klutpil Samit Ye Yuan juga sangat tertarik setelah mendengarnya Mengumpulkan seluruh jenius alkimia di perbatasan selatan Itu tentu saja merupakan pertemuan yang sangat megah Terutama bahwa ada juga beberapa alkemis daurilem seperti Empyrean Flutterfader Bertukar dengan alkemis seperti ini secara alami adalah apa yang diinginkan Ye Yuan di dalam hatinya Alam leluhur tidak jelas dan fana Ye Yuan mengerti bahwa terus-menerus mengatasi dirinya sendiri di ruangan untuk bekerja tanpa referensi juga bukanlah ide yang baik Jika dia melakukan beberapa pertukaran lagi dengan orang-orang seperti Empyrean Flutterfader Dia mungkin bisa menembus belenggu Jadi begitulah, maka saya secara alami harus pergi dan mengalaminya Ye Yuan menganggup dan berkata Empyrean Flutterfader tersenyum dan berkata Empyrean ini tahu bahwa Anda akan tertarik Tetapi jika Anda pergi ke Klutpil Samit Secara alami Anda tidak harus berkelahi dengan orang-orang yang disebut jenius Kami tujuh tanah suci alkimia besar masing-masing memiliki dua token Grandmaster Yang satu secara alami adalah milik Empyrean ini Sedangkan untuk bidak lainnya, Empyrean ini memikirkannya Tetap kaulah yang paling tepat Petik 2 Saat dia berkata, Empyrean Flutterfader melambaikan tangan Cahaya kuning pucat terbang menuju Ye Yuan Ye Yuan mengulurkan tangannya dan mengambilnya Token berwarna tembaga kuno muncul di tangannya Seluruh penonton sangat ketakutan Kelompok pembangkit tenaga Empyrean sangat terkejut di hati mereka Token Grandmaster Itu adalah token Grandmaster Token Grandmaster Klutpil Samit Yang mewakili keberadaan dao alkimia terkuat di bawah Kaisar Surgawi Seberapa menghormati statusnya Sekarang, Empyrean Flutterfader benar-benar menyerahkannya kepada Ye Yuan begitu saja Kemampuan apa yang dimiliki anak ini Bahkan Empyrean Chow Yuan beberapa dari mereka juga kaget tidak bisa berkata-kata saat ini Beberapa dari mereka telah mendengar tentang keganasan Ye Yuan dari mulut Song Yu dan yang lainnya Tapi itu hanya desas-desus Mereka datang ke sini terutama karena Song Yu dan Aura Kaisar yang menguasai lainnya Adapun yang lainnya, mereka masih setengah ragu pada akhirnya Tapi sekarang, satu token Grandmaster sudah cukup untuk menjelaskan semuanya Dengan identitas dan status Empyrean Flutterfader, bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan token yang begitu berharga kepada Ye Yuan tanpa alasan Kejutan di hati Empyrean Chang Yuan tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan sama sekali Empyrean Flutterfader memberi Ye Yuan token Grandmaster Ini mewakili apa? Ini mewakili bahwa Empyrean Flutterfader mengakui bahwa status Ye Yuan sudah bisa sejajar dengannya Ini, terlalu menakutkan Seberapa dihormati status Empyrean Flutterfader Bahkan di depan Heavenly Emperor Extreme Neter, Empyrean Flutterfader juga bisa berbicara dengan pijakan yang sama Meskipun Empyrean Flutterfader hanyalah pembangkit tenaga Empyrean Posisinya di dunia alkimia perbatasan selatan tidak tergantikan Legenda mengatakan bahwa Empyrean Flutterfader bahkan memiliki kemungkinan untuk masuk ke alam leluhur Maka statusnya akan naik satu level Jadi bagaimana jika Kaisar Surgawi? Kaisar Surgawi membutuhkan pil obat juga Dia tidak membutuhkan pil divine peringkat 7, tetapi apakah bawahannya tidak membutuhkannya? Tanpa pil obat, apa yang akan mereka gunakan untuk memenangkan pembangkit tenaga Empyrean? Oleh karena itu, status Empyrean Flutterfader sangat tinggi di perbatasan selatan dan bahkan tidak kalah dari Kaisar Surgawi Tapi dewa yang begitu agung sebenarnya sedang berbicara sebagai teman sebaya dengan Yeyuan Ini, ini terlalu merongrong Bagaimana mungkin dewa sejati Cakrawala ketiga memiliki kemampuan yang begitu kuat? Intinya adalah dia sebenarnya tidak tahu tentang Cloud Pill Summit Orang aneh macam apa yang diproduksi oleh Heavenly Eagle Imperial City Bab 2015, menguasai Empyrean Meskipun aku tidak tahu apa token Grandmaster itu, Tuan Yeyuan tampaknya sangat luar biasa Lebih dari luar biasa, itulah Empyrean Flutterfader Empyrean Flutterfader sebenarnya berbicara setara dengan Tuan kita Hehehe, aku merasa bahwa tidak lama lagi, Kota Kekaisaran Langit Surgawi akan mampu menjadi Tanah Suci Alkimia puncak terbesar ke-8 di perbatasan selatan Di dalam Kota Kekaisaran Langit Surgawi saat ini, ada cukup banyak Dewa Alkimia bintang 4 dan bintang 5 Mereka secara alami tidak akan asing dengan Empyrean Flutterfader Ketika Empyrean Flutterfader muncul, masing-masing dari mereka sangat terkejut Namun kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan mereka terjadi Empyrean Flutterfader sebenarnya berbicara dengan Yeyuan sebagai orang yang setara Kehormatan macam apa ini? Seseorang harus tahu, bahkan untuk pembangkit tenaga Empyrean biasa Empyrean Flutterfader juga bukanlah seseorang yang bisa mereka temui dan ajak bicara Kota Kekaisaran Langit Surgawi hari ini benar-benar meledak Rasa hormat semacam ini dianggap telah sepenuhnya berakar dalam darah mereka Yeyuan mengukur token Grandmaster, tetapi merentangkan kedua tangannya dan berkata Senior Flutterfader, aku benar-benar ingin pergi, tapi lihatlah Dengan situasi saat ini, aku tidak bisa pergi apapun yang terjadi Tatapan semua orang secara kolektif terfokus pada Chang Yang Ekspresinya langsung menjadi sangat jelek Pada saat ini, Jian Su Tao yang telah diam selama ini tiba-tiba melambaikan tangannya pada Chang Yuan dan berkata Ini bukan urusanmu lagi di sini Kamu bisa kembali Petik 2 Ekspresi Chang Yuan berubah dan dia berkata Empyrean Su Tao, meskipun statusmu dihormati, jangan lupa bahwa tempat ini adalah wilayah Lord Extreme Neter Anda menindas orang terlalu jauh dengan bersikap seperti ini Petik 2 Sebagai pembangkit tenaga listrik rilem Empyrean tahap menengah, Chang Yuan selalu tinggi dan perkasa Tapi hari ini, dia merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya Di langit di atas kota kekaisaran kecil yang lemah Tempat ini jelas merupakan wilayah Heavenly Emperor Extreme Neter, tetapi dia benar-benar diperintahkan sesuka hati orang lain Hanya saja Jian Su Tao tidak begitu santai Dia mendengus dingin dan tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya dengan megah Kekuatan luar biasa yang bisa merobohkan gunung dan membalikkan lautan menghempas ke arah Chang Yuan Wajah Chang Yuan berubah, segera mengumpulkan gerakan untuk menemui musuh Tetapi setelah kontak dengan kekuatan yang luar biasa ini, domain dunia dan teknik bela diri Chang Yuan langsung hancur berantakan Bang! Sosok Chang Yuan terbang mundur Dadanya sudah berlumuran darah segar Huh! Kamu pikir kamu siapa? Berani berbicara dengan Empyrean ini seperti ini Lupakan tentang Anda, bahkan Brother Extreme Neter juga harus memberikan wajah Empyrean ini Jika bukan karena berada di wilayah Brother Extreme Neter, menurut Anda apakah Anda masih bisa berdiri di sini hidup-hidup? Jian Su Tao berkata dengan mendengus dingin Lu Yan, Deng Yunzai, dan Dai Chun Hao, ketiga orang ini, bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat ini Rilem Empyrean tahap akhir benar-benar terlalu kuat Bahkan Chang Yuan tidak bisa memblokir serangan biasa dari Jian Su Tao juga Jika mereka maju, dia akan meledakkan mereka sampai mati dengan satu embusan Chang Yuan memiliki wajah pucat pasi, jelas sudah menderita luka berat Jian Su Tao berkata dengan dingin, mengenai Brother Extreme Neter, Empyrean dan Flutterfeder ini sudah berakhir Kota Imperial Heavenly Eagle ini akan menjadi wilayah Ye Yuan di masa depan Jika seseorang datang ke sini dan orang tersebut bertindak liar, itu berarti orang tersebut menjadi musuh dengan Empyrean ini Mereka harus mempertimbangkan diri sendiri Sekarang, kalian bisa tersesat Wajah Chang Yuan dan yang lainnya berubah, tidak menyangka bahwa Jian Su Tao dan Empyrean Flutterfeder benar-benar pergi mencari Heavenly Emperor Extreme Neter untuk Ye Yuan yang sangat kecil Apakah anak ini benar-benar luar biasa? Pada saat ini, terus tinggal juga akan menimbulkan masalah Chang Yuan mengertakkan gigi dan berkata, ayo pergi Selesai berbicara, kekosongan berdesir Sosok Chang Yuan menghilang Bagaimana mungkin tiga orang Lu Yan masih berani tinggal di sana? Mereka segera melarikan diri ke dalam kehampaan dan melarikan diri Saat beberapa orang ini pergi, sorak-sorai menggelegar di kota Pertarungan hari ini berlangsung terlalu memuaskan Para penguasa yang bangga dengan ibu kota kekaisaran dan bodhidharma yang besar itu juga tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka Selanjutnya, setelah hari ini, kota kekaisaran Langit Surgawi akan menjadi kerajaan independen dalam kenyataan dan juga namanya Dengan seorang penguasa yang mencintai rakyatnya seperti Ye Yuan, bagaimana mereka tidak bisa bersorak? Melihat kinerja para seniman bela diri di kota, bahkan Jian Su Tao dan Empyrean Flutterfeder, pembangkit tenaga super ini, juga sangat terkejut Mereka tidak berpikir bahwa prestise Ye Yuan di kota kekaisaran ini sebenarnya sangat tinggi Sorakan para seniman bela diri yang datang dari lubuk hati mereka tidak bisa dipalsukan Mereka benar-benar mendukung Ye Yuan dan tidak asal-asalan Situasi seperti ini sebenarnya sangat sulit dilihat di kota-kota lain Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke kelompok Empirins dan berkata, senior datang untuk membantu dari jauh, Ye ini bersyukur tanpa henti Di masa depan, jika ada masalah di mana Anda membutuhkan Ye ini, silakan angkat bicara Kamu ini benar-benar tidak akan menolak Petik 2. Empyrean Cao Yuan terkekeh dan berkata, teman kecil Ye Yuan terlalu sopan Empyrean ini mendengar Song Yu menyebutkan bahwa Anda membela mereka sampai mati di dalam medan perang Dewa Kuno Jika tidak, mereka akan lama binasa, dao mereka menghilang Lebih penting lagi, anak itu benar-benar berhasil menembus aura yang melampaui kaisar Hanya berdasarkan ini, Empyrean ini juga harus melakukan perjalanan ini Bukankah begitu, Guo Jingyang bocah ini, saya pikir itu sudah cukup bagus jika dia bisa naik ke aura kekaisaran puncak Siapa yang tahu bahwa anak ini langsung menerobos aura yang melampaui kaisar, hahaha Empyrean 5PX tertawa keras dan berkata Meskipun beberapa Empyrean mengatakannya seperti itu, mereka sudah lama bersuka cita di hati mereka Mampu membangun hubungan baik dengan Master Alkimia yang mengerikan dengan keluar kali ini, itu juga dianggap sepadan Meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga Empyrean, mereka sama dengan pembangkit tenaga kaisar surgawi Mereka juga membutuhkan pil Dewa peringkat 6 Lebih penting lagi, dengan bakat mengerikan Ye Yuan dan dia berbicara setara dengan Empyrean Flutterfeder Seberapa mengerikan kekuatan Alkimia miliknya Di masa depan, selama dia menerobos ke alam Empyrean, bukankah dia akan menjadi Dewa Alkimia bintang 7 Eksistensi seperti itu, mampu membangun hubungan yang baik secara alami adalah semua yang mereka inginkan Jika tidak, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi itu memberikan wajah Empyrean Flutterfeder Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu sopan Di medan perang Dewa Kuno, tempat semacam itu, kita harus saling membantu Jika senior tidak menyukai Heavenly Eagle, mengapa tidak duduk di City Lord Manor dan minum secangkir alkohol kasar sebelum pergi Petik 2 Empyrean Cao Yuan tersenyum dan berkata, meskipun kotanya kecil, ia mengakomodasimu, Buddha yang agung ini Tuan-tuan, pergi dan duduklah Petik 2 Empyrean Skyhau tertawa dan berkata, tentu, tentu saja Anggur Tuan Ye Yuan secara alami bukanlah produk biasa, bagaimana bisa Empyrean ini melewatkannya Petik 2 Melihat Tuan mereka menyapa pusat kekuatan Empyrean ini sebagai saudara, para seniman bela diri di kota merasa lebih bangga pada diri mereka sendiri Ye Yuan tersenyum dan berkata kepada Bai Tong, saudaraku Bai, aku akan merepotkanmu untuk membawa para senior ke City Lord Manor dan membiarkan mereka mencicipi anggur seperti mimpi yang kusimpan Bai Tong mengangguk sedikit dan berkata kepada beberapa orang, Tuan-tuan, tolong ikuti saya Setelah beberapa orang pergi, hanya ada Ye Yuan, Jian Su Tao, dan Empyrean Flutterfeder yang tersisa di luar kota Jian Su Tao memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, kali ini, itu dianggap telah membalas budi Anda, kan? Mengenai penampilan Jian Su Tao, Ye Yuan juga sangat terkejut Dia bahkan berpikir bahwa Jian Su Tao memiliki kebencian yang sangat dalam terhadapnya Dia tidak menyangka bahwa dia secara pribadi datang kali ini untuk mencari Heavenly Emperor Extreme Neter Di masa depan, kota Kekaisaran Langit Surgawi dianggap tidak lagi memiliki masalah di masa depan Huhu, apa yang dikatakan senior? Bantuan kali ini, Ye Yuan telah menerimanya, kata Ye Yuan dengan tangan terkatuk Dia, Ye Yuan, selalu membuat perbedaan yang jelas antara rasa syukur dan kebencian Masalah terakhir kali memang Jian Su Tao yang bertindak terlalu jauh Tapi pada akhirnya, dia adalah ayah mertua Jian Hongqiao Ye Yuan secara alami tidak akan menawarinya terlalu banyak Mengambil tindakan kali ini, Jian Su Tao memang sangat membantu Bantuan ini, Ye Yuan secara alami harus menerimanya Bab 2016, Klud Pilgrit Imperial Capital Namun, di sampingnya, Empyrean Flutterfeder sedikit takut di dalam hatinya Dia sama sekali tidak berpikir bahwa pergi ke Heavenly Emperor Extreme Neter di sana kali ini Dia benar-benar bertemu dengan Jian Su Tao Di perbatasan selatan, posisi Jian Su Tao hanya lebih tinggi dan tidak lebih rendah darinya Orang harus tahu, di belakang Jian Su Tao adalah keluarga Jian Raksasa kolosal ini Meskipun harta karun Kaisar Surgawi sangat kuat Dibandingkan dengan rahasia mendalam Kaisar Surgawi Perbedaannya terlalu besar Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki hubungan yang begitu dalam dengan keluarga Jian Selanjutnya, melihat Jian Su Tao dan Ye Yuan berbicara Kebencian sebenarnya cukup dalam Penampilan Anda tidak menyenangkan bagi mata saya Tetapi saya juga tidak bisa melakukan apapun untuk Anda Ini sangat aneh Jian Su Tao tiba-tiba berseri-seri dan berkata pada Ye Yuan He, nak, ingat kata-katanya hari ini Ini yang kamu katakan, kamu berhutang budi padaku Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah Ye Yuan dan Empyrean Flutterfeder menjadi hitam Apakah orang ini benar-benar Empyrean Su Tao yang membuat orang kagum? Penampilan ini benar-benar penampilan penjahat yang tercelah Tapi Ye Yuan juga lama memiliki pemahaman tentang karakter Jian Su Tao Setelah tertegun, dia menganggup dan berkata Itu pasti, kamu ini tidak pernah mengingkari kata-kataku Petik 2 Jian Su Tao menganggup dan berkata Masalah ini sudah diselesaikan, Empyrean ini pergi Petik 2 Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata Senior, hati-hati Jian Su Tao menganggup sedikit pada Empyrean Flutterfeder untuk membuat indikasi Lalu melangkah keluar dan bersembunyi ke dalam kehampaan Senior Flutterfeder, masalah hari ini, terima kasih banyak Ye Yuan mengingatnya dengan kuat di hatiku Petik 2 Ye Yuan secara alami tahu betapa mulianya status Jian Su Tao dan Flutterfeder Agar mereka dapat mengambil tindakan dan bantuan, ini karena status mereka Dia secara alami harus berterima kasih kepada mereka berdua Empyrean Flutterfeder melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum Apa ada sopan santun antara kamu dan aku? Jika bukan karena Anda, kemungkinan masih perlu dewa yang tahu berapa tahun bagi Empyrean ini ingin mencapai dunia yang membuat semua orang iri Selain itu, Empyrean ini tahu bahwa Anda telah mendapatkan dewa yang tahu berapa banyak batu esensi surgawi untuk Myriad Treasure Tower beberapa tahun ini Bantuan ini, Empyrean ini secara alami harus menerimanya Petik 2 Mengabaikan hal-hal lain, hanya pil Soul Driving Dao Fusion yang mendapatkan muatan kapal dari batu esensi surgawi untuk Myriad Treasure Tower Selanjutnya, setelah Ye Yuan menerobos ke origin pil Rilem, dia bahkan mengembangkan peringkat 6 Soul Driving Dao Fusion pil Formula pil ini juga diserahkan ke Myriad Treasure Tower Tentu saja, ini semua bukan apa-apa Bagi pembangkit tenaga listrik di level Empyrean Flutterfeder, batu esensi surgawi sudah menjadi milik duniawi belaka Yang paling penting adalah alam Alice Ye Yuan terangkat dan dia berkata dengan heran, mungkinkah senior Flutterfeder itu? Flutterfeder tertawa terbahak-bahak dan berkata, benar Selama bertahun-tahun, pil jade Empyrean dari Klutpil Great Imperial Capital selalu menekan Empyrean ini Klutpil Summit kali ini, Empyrean ini akhirnya bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, selamat, senior Flutterfeder Alam leluhur Ini adalah dunia yang dirindukan semua alkemis bahkan dalam mimpi mereka Tapi pintu ini memblokir para ahli alkimia yang tak terhitung jumlahnya di luarnya Bahkan untuk Ye Yuan, dia mendapat banyak manfaat dari pertarungan alkimia dengan Empyrean Flutterfeder Tapi ingin menerobos ke alam leluhur juga bukan sesuatu dalam semalam Bisa dilihat betapa sulitnya rintangan ini Untuk Empyrean Flutterfeder untuk dapat menerobos belenggu ini Dia akan menjadi leviatan alkimia dao sejati di masa depan Selanjutnya, setelah mencapai alam leluhur, alam Empyrean Flutterfeder tidak lagi menjadi penghalang Menerobos kerana kaisar surgawi juga hanya masalah waktu Flutterfeder tertawa keras dan berkata Eh, jangan terus memanggilku sebagai senior Meskipun Anda hanya di alam dewa sejati Kekuatan alkimia Anda tidak lebih lemah dari Empyrean ini Di masa depan, Anda pasti akan menjadi dewa alkimia Nanti, panggil saja aku Broter Flutterfeder Petik 2 Ye Yuan terkekeh dan memanggil Broter Flutterfeder Flutterfeder tersenyum dan berkata Adik Ye Yuan, klut pil samit ini benar-benar acara akbar di perbatasan selatan Setiap kali diorganisir, tidak hanya bakat luar biasa yang muncul dalam jumlah besar Tetapi semua jenis obat-obatan roh langka dan formula pil juga muncul dalam aliran yang tak ada habisnya Setelah Anda menyelesaikan masalah di sini, Anda dapat pergi dan mengalaminya secara langsung Anda tidak akan kecewa Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata Dengan Broter Flutterfeder berkata demikian Ye Yuan agak tidak bisa menunggu Baik juga, setelah masalah ini diselesaikan Saya akan pergi Petik 2 Flutterfeder menganggup dan berkata Empyrean ini baru saja keluar dari pengasingan Jadi masih banyak hal yang harus diselesaikan Saat waktunya tiba Kita akan bertemu di Klut Pilgrit Imperial Capital Petik 2 Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata Broter Flutterfeder, hati-hati Keempat empyrean besar yang setuju untuk berkumpul di kota pada awalnya Hanya melakukannya untuk acara itu dan memberi Ye Yuan beberapa wajah Tetapi siapa yang tahu bahwa masa tinggal mereka berlangsung sebulan Tidak mau pergi bahkan jika mereka diusir Anggur seperti mimpi yang diseduh Ye Yuan membuat beberapa empyrean yang hebat sangat menikmati Sehingga mereka lupa pulang, meninggalkan diri mereka sendiri untuk bersenang-senang Anggur ini diseduh dengan teknik khusus setelah Ye Yuan menerobos ke alam pil asal Itu secara khusus digunakan untuk menjamu tamu terhormat Meskipun dimurnikan dengan beberapa obat roh peringkat 6 Rasa anggur ini sangat manis dan lembut Membawa kembali sisa rasa yang tak ada habisnya Bahkan jika beberapa empyrean hebat memiliki pengalaman yang luas Mereka juga tunduk pada anggur Ye Yuan Baru kemudian mereka tahu mengapa bahkan Flutterfeder begitu sopan terhadap Ye Yuan Setelah sebulan, keempat empyrean yang hebat benar-benar malu untuk tinggal lebih lama lagi Oleh karena itu, setiap orang membawa 10 tong anggur berkualitas Dan meninggalkan kota Kekaisaran Langit Surgawi dengan kengganan Setelah waktu sebulan, Ye Yuan juga cukup banyak menetap di kota Kekaisaran Langit Surgawi Oleh karena itu, dia membawa serta Ning Si Yu dan melangkah ke jalan menuju ibu kota Kekaisaran Agung Klutpil Situasi kota Kekaisaran Langit Surgawi saat ini sudah sangat berbeda dari saat itu Swan Yu dan pembangkit tenaga alkimia generasi tua lainnya telah lama menarik diri dari inti otoritas saat ini Meskipun ada pil obat Ye Yuan yang membantu, potensinya telah lama habis Peningkatannya secara alami juga sangat terbatas Sebaliknya, itu adalah generasi muda yang kekuatannya maju pesat Saat ini, kekuatan alkimia Ning Si Yu telah lama melampaui Swan Yu dan beberapa saudara magang seniornya Menjadi bakat terhormat menarapil kota Kerajaan Surgawi Elang Ning Si Yu saat ini sudah berada di alam dewa Surgawi tingkat menengah Kekuatan alkimia juga sudah menyentuh ambang daurilem Di antara generasi muda, dia tidak ada bandingannya Berjalan di sepanjang jalan ini, pengaruh Ye Yuan padanya sangat besar Saat itu, dia selalu mengikuti sisi Ye Yuan dan menyaksikan Ye Yuan memurnikan pil Kemudian, dia juga mendapatkan bimbingan pribadi Ye Yuan Ning Si Yu yang sekarang sudah lama bukan Ning Si Yu saat itu Namun, ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan membawanya ke Klutpil Great Imperial Capital Dia masih bahagia seperti gadis kecil, menari kegirangan Ya Dewa, ini ibu kota Kerajaan Agung Klutpil Mengapa saya merasa selama orang tersebut berasal dari sini? Mereka akan tahu cara mengolah pil Ning Si Yu berkata dengan rasa ingin tahu yang tertulis di seluruh wajahnya Sejak memasuki kota, Ning Si Yu bisa merasakan udara dipenuhi dengan aroma obat Di sisi jalan, arena pertempuran alkimia terlihat di mana-mana Selanjutnya, setiap pertandingan memiliki rumah penuh Jelas, atmosfer alkimia Klutpil Great Imperial Capital Sudah terintegrasi ke dalam kehidupan alkemis biasa Ye Yuan juga menganggup dan berkata Memang, standar alkemis di sini jauh lebih tinggi daripada di tempat lain Itu layak menjadi tanah suci alkimia nomor satu di perbatasan selatan Petik 2 Ning Si Yu mengerutkan bibirnya dan berkata Apa gunanya bahkan jika itu lebih mengesankan Di depan yang mulia, semuanya sia-sia Yang mulia adalah alkimia jenius nomor satu Petik 2 Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri Gadis ini sudah mengidolakannya secara membabi buta sekarang Tiba-tiba, sebuah suara terdengar Orang itu berkata Oh, sungguh sentimen yang terdengar tinggi Bocah beringus seperti itu juga berani menyatakan diri sebagai jenius alkimia nomor satu Petik 2 Jelas, kata-kata Ning Si Yu didengar oleh orang lain Menimbulkan gelombang ketidaksenangan Bab 2017, aku takut membuatmu takut Di depannya ada seorang pemuda tampan Dia hanyalah dewa surgawi cakrawala ke-8 Di sampingnya bahkan mengikuti seorang wanita muda Usia kedua orang itu serupa Mereka adalah pasangan yang serasi Tapi di belakang kedua orang itu mengikuti dua penjaga rilem dewa sejati Latar belakang mereka jelas tidak biasa Wanita muda itu berkata dengan tatapan menghina Benar-benar tidak tahu malu Aku belum pernah melihat seseorang yang berani menyatakan diri sebagai jenius alkimia nomor satu Kakakku kian adalah junior nomor satu keluarga Zeng Namun, dia juga tidak berani mengklaim sebagai jenius alkimia nomor satu Kamu pikir kamu siapa? Ye Yuan tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu Kapan dia mengatakan bahwa dia adalah jenius alkimia nomor satu? Kata-kata ini dengan jelas diucapkan oleh Ning Si Yu Tapi gadis ini benar-benar tahu cara menggambar agro untuknya Saat Ning Si Yu mendengar ini, dia meledak Apa sih keluarga Zeng itu? Generasi junior keluarga Zeng Lupakan generasi muda keluarga Zeng Anda? Bahkan jika generasi tua keluarga Zeng datang Tuan keluarga saya akan menghancurkan semuanya Petik 2 Zeng kian masih muda, jadi bagaimana dia bisa menahannya saat mendengar ini? Dia segera tersenyum dingin dan berkata Sungguh sentimen yang terdengar tinggi Di perbatasan selatan ini, tidak lebih dari sedikit orang yang berani membicarakan Tentang keluarga Changlin Zengku dengan cara ini Petik 2 Kata-katanya segera menyebabkan serangkaian seruan Ternyata itu keluarga Changlin Zeng Itu adalah keluarga alkimia kuno nomor dua setelah puncak tanah suci Petik 2 Orang nomor satu keluarga Zeng dari generasi muda Zeng kian, dia pasti akan memancarkan kemegahan di Klutpil Summit kali ini Zeng kian Saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya Dia hanya berusia seribu tahun lebih dan dia sudah mencapai alam awal tahap menengah Dia memiliki potensi untuk melangkah ke daurilem di masa depan Petik 2 Mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya Zeng kian terlihat bangga Kekuatan keluarga Zeng dari ibu kota kerajaan besar Changlin Di dunia alkimia perbatasan selatan adalah eksistensi kedua setelah tujuh tanah suci yang agung ini Nenek moyang keluarga Zeng juga dewa alkimia bintang tujuh yang jarang terlihat Status mereka bisa dilihat sekilas Dengan Zeng kian melangkah ke rilem awal tahap menengah di usia muda Itu juga sesuatu yang bisa dibanggakan Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Ye Yuan memasuki alam awal Menerobos ke alam dao di sepanjang jalan Dan sekarang, bahkan mendekati alam leluhur Alam awal adalah sesuatu yang bisa ditemukan dengan keberuntungan Tetapi tidak dengan mencarinya ke alkemis biasa Mencapai alam awal adalah proses yang sangat panjang Membutuhkan waktu yang tak terhitung untuk menumbuk Mengingat hal-hal saat itu Suan Yu hidup sampai usia lanjut dan juga hanya di alam awal tahap menengah Zeng kian hanya berusia seribu tahun dan dia sudah berada di rilem awal tahap menengah Secara alami pantas untuk dibanggakan Dengar itu, jenius alkimia nomor satu Jika anda punya nyali, mari kita bertanding Zeng kian tiba-tiba mengabaikan Ning Si Yu dan memprovokasi Ye Yuan Semua orang menggunakan ekspresi sombong untuk melihat Ye Yuan Merasa bahwa dia tidak akan berani menerima tantangan sama sekali Meskipun ranah budidaya Ye Yuan lebih tinggi dari Zeng kian Usia mereka kurang lebih sama Dalam pandangan semua orang Ye Yuan menggunakan lebih banyak energi untuk seni bela diri Adapun alkimia, ini adalah pekerjaan yang melelahkan Jadi bagaimana bisa semudah itu? Karena itu, jika Ye Yuan bersaing dengan Zeng kian Dia pasti akan kalah tanpa keraguan Lagi pula, menghadapi alkimia jenius semacam ini Hanya ada hasil dari kehancurannya Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa Saat dia berkata, bersaing denganku Anda belum cukup memenuhi syarat See you, ayo pergi Petik 2 Saat dia berkata, Ye Yuan berbalik dan akan pergi Lupakan Zeng kian, alam dewa surgawi kecil yang lemah Bahkan lawannya adalah dewa alkimia bintang 6 Ye Yuan juga bisa menghancurkan orang itu tanpa masalah Orang harus tahu, Ye Yuan bertarung melawan alkimia Dengan empirean Flutterfeder sampai berakhir seri Zeng kian sangat kecil, dia benar-benar tidak bisa tertarik Tapi Zeng kian mencibir dan berkata Apa maksudmu tidak cukup berkualitas? Jangan berani berarti jangan berani Zao He, Li Hu, petik 2 Sosok dari dua alam dewa sejati itu bergerak Menghalangi jalan kedua orang itu Jika kamu tidak berani bersaing Berlututlah di depan tuan muda ini dan akui kesalahanmu Keluarga Zeng saya bukanlah apa yang bisa dipermalukan oleh sembarang orang Zeng kian berkata sambil tersenyum dingin Ye Yuan melotot ke arah Ning Siyu Yang terakhir menjulurkan lidahnya dengan nakal dan menundukkan kepalanya Tidak berani melihat Ye Yuan Jika anda benar-benar ingin bersaing Singkirkan leluhur keluarga anda Sedangkan untukmu, lebih baik lupakan saja Aku takut membuatmu takut Kata Ye Yuan dengan dingin Saat Zeng kian mendengar, dia semakin tersenyum dingin Dasar anak nakal yang sombong Lupakan, karena kamu tidak berani menerima tantangan Maka berlututlah dan akui kesalahanmu Zeng kian berteriak dengan dingin Saat dia berkata Zau He dan Li Hu dua orang meraih Ye Yuan Dan mereka benar-benar akan memaksa Ye Yuan berlutut Kedua orang ini adalah pembangkit tenaga listrik dewa Sejati Cakrawala ketiga Dan juga dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik suatu wilayah Tapi sayangnya, mereka bertemu Ye Yuan Sosok Ye Yuan tidak bergerak dan kedua orang itu benar-benar meraih sosok ilusi Hanya saja kedua orang ini tidak punya waktu untuk terkejut Ketika Ye Yuan dengan cepat menunjukkannya dengan backhand Puff, puff Itu hanya untuk mendengar dua erangan teredam Zau He dan Li Hu jatuh ke tanah karena suara itu dan tidak bisa merangkak berdiri lagi Ketika Zeng kian melihat pemandangan ini Matanya menjadi piring besar Zau He dan Li Hu dua orang veteran berpengalaman dari seratus pertempuran Sangat jarang bertemu dengan pertandingan di peringkat yang sama Tapi di depan Ye Yuan, mereka sebenarnya tidak bisa menerima satu gerakan pun Orang-orang di sekitarnya juga sangat terkejut Mengabaikan bagaimana kekuatan alkimia Ye Yuan Seni bela dirinya juga sedikit terlalu kuat, kan? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku, aku adalah anggota keluarga Zeng Jika kamu berani menyentuhku Kamu benar-benar akan mati tanpa kuburan Melihat Ye Yuan berjalan ke arahnya Zeng kian buru-buru mundur beberapa langkah Dia mengatakan hal-hal yang mengancam tetapi dalam hati gemetar Oh, apakah begitu? Ye Yuan memandang Zeng kian dengan ekspresi geli Tiba-tiba, dia menjentikkan jarinya Sekelompok api tiba-tiba terbang ke arah pihak lain Zeng kian pertama kali tertegun Lalu segera tertawa dingin dan berkata Bermain api denganku Terlalu melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri Aku akan membiarkanmu menyaksikan seni pengendalian api tuan muda ini Petik 2 Itu hanya untuk melihat segel di tangannya berubah secara tidak teratur Dan dia tiba-tiba berteriak dengan keras Bekukan untukku Kelompok api itu benar-benar berhenti Dan itu benar-benar membeku tiga kaki di depan Zeng kian Teknik pengendalian api yang hebat Benar-benar layak menjadi jenius nomor satu keluarga Zeng Petik 2 Mengesankan? Mengesankan Meskipun Marsial Dao anak itu kuat Bermain dengan api itu adalah pamer di hadapan seorang ahli Petik 2 Heh, satu kesalahan dan dia harus menderita kehilangan dirinya sendiri Serangkaian seruan datang dari sekeliling Jelas, mereka semua tercengang oleh seni pengendalian api Zeng kian Zeng kian tertawa keras dan berkata Apakah kamu ingin menggunakan teknik pengendalian api untuk memberitahuku bahwa alchemi daomu sangat kuat? Maka tuan muda ini tidak punya pilihan selain memberitahu Anda bahwa Anda terlalu lemah Awas, kembalikan aku Petik 2 Zeng kian meremas segel lain dan menembakkannya ke arah kumpulan api itu Suara mendesing Nyala api tiba-tiba menghilang Tatapan Zeng kian berubah menjadi niat Saat ini bertanya-tanya apa yang terjadi ketika tiba-tiba gadis di sebelahnya berteriak kaget Kepalamu, kakak kian Kepalamu, petik 2 Kepalaku, ada apa dengan kepalaku? Petik 2 Zeng kian merasa bingung dan mengulurkan tangannya ke kepalanya untuk menyentuh Dengan sentuhan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan Kepalanya sangat halus seperti diolesi minyak Kepalanya yang penuh rambut benar-benar hilang Pada saat ini, bagian atas kepala Zeng kian cukup cemerlang untuk memantulkan bayangan seseorang Berkilauan dengan cahaya, seperti lampu Of! Hahaha! Gelombang tawa datang dari sekeliling Wajah Zeng kian memerah dengan warna hitam Ingin menemukan lubang di tanah untuk masuk ke terowongan Dia segera memutar esensi surgawi Ingin menumbuhkan rambut Tapi itu sama sekali tidak berguna Dia menemukan bahwa pori-pori di atas kepalanya sepertinya tertutup rapat Tidak bisa menumbuhkan rambut sama sekali Kejutan ini sama sekali tidak signifikan Dia memandang ke arah Yeyuan dengan keterkejutan yang luar biasa Tetapi melihat bahwa Yeyuan saat ini sedang menatapnya dengan ekspresi geli Yeyuan berkata sambil tersenyum Kali ini, anggap saja sebagai hukuman kecil Jika masih ada waktu berikutnya, Anda tidak akan turun begitu saja Petik 2 Selesai berbicara, Yeyuan membawa Ning Siu berbalik dan pergi Bab 2018, apakah ini berhasil? Teknik pengendalian api yang sangat indah Kepala terbakar penuh rambut tapi orang itu baik-baik saja Petik 2 Pemuda itu benar-benar cakep Aku bahkan mengira dia sedang membual Petik 2 Sepertinya harimau sedang berjongkok dan naga bersembunyi di Klut Pil Summit kali ini Setelah tawa nyaring, semua orang akhirnya menyadari kebenaran tentang kehebatan teknik pengendalian api Yeyuan Bahkan Zheng Qian yang botak juga merasakan ketakutan yang masih ada Pengalamannya lebih jelas dari yang lain Api membakar di atas kepalanya, tidak menyisakan satu halai pun Seolah-olah dicukur menggunakan silet Tapi dia sama sekali tidak merasakan panas Teknik pengendalian api ini benar-benar tidak terbayangkan Kemungkinan besar, bahkan kakak Kun juga tidak bisa melakukannya sejauh ini, kan? Zheng Qian berpikir dalam hatinya Melihat ke arah Yeyuan pergi, Zheng Qian menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata Sialan, jangan biarkan aku bertemu dengannya lagi Berani mempermalukan keluarga Zhengku Tuan muda ini pasti akan memberimu pelajaran Petik 2 Yang mulia, Anda benar-benar terlalu keren sekarang He he, bocah beringus itu sebenarnya masih ingin menantangmu Benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri Kata Ning Siyu dengan wajah bersemangat Yeyuan menatapnya dengan tajam dan berkata dengan kesal Kamu masih punya pipi untuk mengatakan Apa jenius alkimia nomor satu Anda juga tidak takut lidah Anda terkilir Orang-orang berbakat tetap bersembunyi di dunia surgawi ini Jadi siapa yang berani mengklaim sebagai nomor satu? Petik 2 Yeyuan sangat percaya diri, tapi dia tidak pernah sombong Dunia surga ini terlalu besar Jenius juga mirip dengan sekolah ikan mas yang menyeberangi sungai Gelar nomor satu ini terlalu besar Bahkan mencapai leluhur pengobatan alam semacam itu Bukankah dia juga menghadapi lawan seperti Hai Prius? Jika dia tidak khawatir dengan Hai Prius, mengapa dia mengatakan Jangan tanya, dengan dua kata Ning Siyu tinggal lama bersama Yeyuan dan tahu emosinya Dia terkikik dan berkata, saya tidak peduli Bagaimanapun, Anda adalah alkimia jenius nomor satu di hati saya Apalagi di antara generasi muda, siapa yang bisa mencapai batas Anda? Bahkan di seluruh dunia surga, itu juga tidak bisa ditemukan, kan? Petik 2 Yeyuan tidak bisa berkata-kata dan melambaikan tangannya Merasa malas untuk berbicara lagi Membawa Ning Siyu dan berjalan-jalan di luar kota Dan membeli beberapa obat roh langka Keduanya berencana menuju ke dalam kota Lorong yang menuju ke dalam kota Saat ini ada sekelompok tentara yang menjaganya Setiap orang harus melalui penyaringan yang ketat Keduanya baru saja akan pergi Tetapi melihat sekelompok orang yang saat ini datang dari arah lain Salah satunya sangat menarik, siapa kalau bukan si botak Zheng Qian Ketika Ning Siyu melihat Zheng Qian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak lagi Yang mulia juga seorang troll Dia membakar rambut Zheng Qian dan bahkan tidak membiarkannya memanjangkannya Seorang pemuda tampan yang baik menjadi keledai botak kecil Bagaimana cara membiarkan dia pergi dan menemukan seorang gadis di masa depan Zheng Qian juga kebetulan melihat-lihat Melihat Yeyuan, dia segera berteriak Kakak Bukun, orang inilah yang mengaku sebagai jenius alkimia nomor satu Kamu harus membalas dendam untukku Petik dua Di samping Zheng Qian, seorang pemuda yang sedikit lebih tua menilai Yeyuan dengan ekspresi tidak ramah Dia perlahan berjalan menuju Yeyuan dan berkata dengan senyum dingin Seorang bocah yang rambutnya bahkan belum sepenuhnya dewasa juga berani mengklaim sebagai jenius alkimia nomor satu Kau lah yang membakar rambut adik Qian Petik dua Haha, Pang ini mungkin berasal dari pedesaan dan belum pernah melihat sebagian besar dunia Berpikir bahwa dengan sedikit kemampuan, dia bisa menjadi nomor satu di bawah langit Dalam klut pil samit ini, bahkan Brother Zheng tidak berani mengklaim sebagai jenius nomor satu Bocah kecil ini benar-benar berani menyatakan diri sebagai jenius nomor satu Petik dua Pemuda lain melangkah maju dan menatap Yeyuan dengan tatapan menghina Zheng Qian juga melangkah maju dan menatap Yeyuan saat dia berkata dengan senyum dingin Kakak Bukun, anak nakal ini sangat sombong dan bahkan berkata ingin bersaing dengannya Undang leluhur keluarga Zheng kita keluar Ketika yang lain mendengar, mereka semua mengungkapkan senyum geli Bocah ini bahkan tidak tahu bagaimana membuat draft sebelum membual Pemuda di samping Zheng Bukun berkata dengan tatapan menghina Haha, nak, apa kamu tahu orang seperti apa leluhur keluarga Zheng itu? Itu Dewa Alkimia Bintang 7, Ahli Alam Dao Hanya orang sepertimu, anak nakal beringas ini, berani menantang leluhur keluarga Zheng Petik dua Beberapa orang ini masing-masing memberikan hukuman, mencemooh Yeyuan tanpa henti Ning Siyu sangat marah Dia berkata dengan tatapan mencemooh, jadi bagaimana jika Dewa Alkimia Bintang 7? Bahkan Empyrean Flutterfeder menyebut tuanku sebagai saudaranya juga Mungkinkah leluhur keluargamu lebih kuat dari Empyrean Flutterfeder? Petik dua Saat semua orang mendengar, tidak hanya mereka tidak terintimidasi Tetapi ekspresi ejekan di wajah mereka juga semakin tebal Pemuda itu berkata sambil tertawa terbahak-bahak Empyrean Flutterfeder Huhu, gadis kecil, Empyrean Flutterfeder adalah salah satu Grandmaster Klutpilsamit Seberapa ditinggikan posisinya, anak ini memanggilnya sebagai saudaranya Berhentilah bercanda denganku, oke Petik dua Zheng Bukun menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri ketika dia mendengar itu dan berkata Ternyata itu adalah dua orang sombong yang tidak tahu luasnya langit dan bumi Saya bertanya-tanya jenius yang mana Orang bodoh-bodoh seperti ini, akan selalu ada beberapa di setiap Klutpilsamit Petik dua Hahaha Diskusi kedua orang itu menimbulkan serangkaian suara mengejek dari sekitar Identitas seperti apa yang dimiliki Empyrean Flutterfeder? Itu adalah karakter penting yang setara dengan pil jade Empyrean dari Klutpil Great Imperial Capital Di bawah Kaisar Surgawi, mereka praktis merupakan eksistensi tertinggi Jenis pembangkit tenaga listrik ini akan memanggil junior alam dewa sejati sebagai saudara Kamu pasti bercanda Ye Yuan mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan dingin, selesai berbicara Jika kamu sudah selesai, pergilah untukku Petik dua Alis Zheng bukun terangkat dan dia berkata Kamu ingin masuk ke dalam kota Nak, apa kamu punya undangan Klutpil? Petik dua Ye Yuan berkata dengan dingin, undangan Klutpil Apa itu? Pemuda yang bermargaduan tidak bisa menahan tawa sambil berkata Kamu bahkan tidak tahu apa itu undangan Klutpil dan kamu berani datang dan ambil bagian dalam Klutpil Summit Sudah kubilang, hanya alkemis yang memegang undangan Klutpil yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam kota Adapun dirimu, kembali ke tempat asalmu Petik dua Zheng kian yang botak tertawa keras dan berkata Saya ingin tahu ahli apa dan dari mana anda berasal Berkeliaran selama setengah hari, anda bahkan tidak memiliki undangan Klutpil Petik dua Pada saat ini, Zheng kian bahkan lebih yakin bahwa Ye Yuan adalah keturunan keluarga kuno seni bela diri Meskipun kekuatan marsial daunnya sangat kuat Dia sama sekali tidak mengerti tentang alchemidao Sedangkan untuk pengendalian kebakaran Seniman bela diri yang mahir dalam metode budidaya atribut api juga akan sangat tangguh dalam mengendalikan api Dia mengakui bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius seni bela diri Tapi tempat ini adalah puncak alkimia Apa hubungannya dengan seniman bela diri? Para alkemis jenius yang bisa datang ke Klutpil Summit sama sekali tidak peduli dengan seniman bela diri Karena status para alkemis ini jauh lebih tinggi daripada seniman bela diri biasa Zheng bukun melambaikan tangannya dan berkata Cepat dan pergilah, nak Berhenti membuat tontonan dirimu di sini Apakah anda melihat mata mereka? Anda saat ini seperti badut yang melompat-lompat Tempat ini adalah dunia alkemis Itu Tanpa lemak denganmu Petik dua Pemuda bermargaduan menoleh dan berkata kepada seorang tentara Komandan Gan, sepertinya kulit anak ini sangat tebal Saya harus menyusahkan anda untuk mengirimnya pergi Komandan Gan itu terhibur karena menonton di samping untuk waktu yang lama Mendengar ini, dia perlahan berjalan di depan Ye Yuan Mengulurkan tangannya, dan berkata dengan wajah cemberut Pergi, tolong Jika anda tidak pergi, maka komandan ini secara pribadi akan mengambil tindakan dan mengirim anda ke luar kota Petik dua Komandan Gan ini adalah pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala kelima Secara alami ada kekuatan saat dia berbicara Ye Yuan memandang komandan Gan, perlahan-lahan mengeluarkan sebuah token Dan berkata dengan dingin Saya tidak memiliki undangan klut pil apapun Tapi bertanya-tanya apakah benda ini bisa masuk atau tidak Bab 2019, untungnya anda tahu Komandan Gan bahkan tidak melihat token di tangan Ye Yuan Dan hanya berkata dengan mendengus dingin Apapun yang juga tidak berguna Komandan ini hanya mengakui undangan klut pil Haha, menurutmu apakah klut pil grid imperial capital adalah tempat yang acak? Dengan santai mengambil token dan kamu bisa masuk Dasar anak dusun Zheng Qian berkata dengan ekspresi jijik Klut pil summit hanya menerima undangan tersebut dan tidak akan mengenali hal-hal lain Anda bahkan tidak tahu sedikit pengetahuan umum ini dan juga berani datang dan ambil bagian dalam klut pil summit Zheng Bukun berkata sambil tersenyum dingin Mereka benar-benar meneteskan air mata karena tertawa menyaksikan lelucon hari ini Ye Yuan saat ini benar-benar orang udik yang belum pernah melihat sebagian besar dunia sebelumnya di depan mereka Orang ini sama sekali tidak mengerti tentang klut pil summit Tapi dia berlari di depan mereka Alkimia jenius untuk postur menambahkan sekelompok kegembiraan Melihat reaksi beberapa orang ini Ye Yuan juga terkejut Dia melihat token Grandmaster di tangannya dan merasa bingung Sepertinya benda ini tidak terlalu berguna Dia bahkan berpikir bahwa benda ini terlihat sangat mengesankan Tapi mengeluarkannya, orang tidak mengenalinya sama sekali Nah, sepertinya kamu benar-benar ingin komandan ini mengambil tindakan Di mata komandan Gan, Ye Yuan hanyalah seorang anak kecil yang pamer Berbicara besar untuk mengesankan orang Dia melepaskan auranya dan langsung meraih Ye Yuan Aura Dewa Sejati Cakrawala kelima tiba-tiba dilepaskan Mengunci langsung ke Ye Yuan Sementara Zheng Qian dan yang lainnya menunjukkan ekspresi sombong Melihat pemandangan ini dengan tenang Alis Ye Yuan berkerut Komandan Gan ini menyerang dengan cukup keras Dengan genggaman ini, jika kekuatannya tidak mencukupi Dia akan benar-benar terluka parah Jelas, pria ini menjilat dengan beberapa keturunan keluarga kuno ini Dan dengan sengaja memberikan pukulan berat Itu hanya untuk melihatnya mendengus dingin Tiba-tiba, segel hidup dan mati ditembakkan Cakrawala kelima Dewa Sejati versus Cakrawala ketiga Dewa Sejati Komandan Gan berpikir bahwa dia akan menangkapnya dengan mudah Siapa yang tahu bahwa saat Ye Yuan bergerak Tekanan yang bisa meruntuhkan gunung dan membalikan lautan datang dari depan Bang! Komandan Gan tertangkap basah dan langsung ditampar oleh segel hidup dan mati ini Dia tampaknya terluka dengan cara yang sangat menyedihkan Murid Zheng bukun mengerut dan dia berkata dengan heran Ini, bagaimana ini mungkin? Pemuda bermargaduan juga berkata dengan heran Bagaimana kekuatan anak ini bisa begitu kuat? Mereka semua menunggu Ye Yuan menderita kerugian Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan baik-baik saja dan benar-benar melumpuhkan komandan Gan dalam satu gerakan Alam Dewa Sejati tahap awal menyerang Alam Dewa Sejati tingkat menengah terbang menjauh dalam satu gerakan Hal semacam ini terlalu keterlaluan untuk didengar Ye Yuan tampak terlalu biasa-biasa saja, berusia ribuan tahun, seberapa kuat dia Namun, dia menyanyiakan komandan Gan dalam satu gerakan Em masih bingung untuk apa? Anak ini benar-benar berani menimbulkan masalah, telumpuhkan dia untukku Komandan Gan mengertakan gigi dan meraung ke arah para prajurit Seketika, sekelompok besar penjaga bergegas ke depan dan mengepung Ye Yuan di tengah Ye Yuan sedikit mengernyit Dia juga tidak menyangka akan menimbulkan keributan sebesar itu Siapa yang tahu bahwa orang-orang ini bahkan tidak mengenali token Grandmaster Sebenarnya ini tidak bisa disalahkan pada komandan Gan mereka semua juga Bagaimana mungkin seorang Grandmaster menandai hal semacam ini yang diketahui komandan Gan? Orang harus tahu, di seluruh negeri perbatasan selatan, hanya ada total 14 token Grandmaster Mereka yang memiliki token Grandmaster adalah semua orang dengan status yang sangat dihormati Mereka setidaknya adalah pembangkit tenaga Super Empyrean tingkat menengah dan akhir juga Saat orang-orang ini muncul di Klute Pilgrit Imperial Capital Akan segera ada pembangkit tenaga listrik Empyrean yang keluar untuk menyambut mereka Mereka tidak akan masuk dari gerbang kota dengan cara yang mencolok seperti ini sama sekali Ye Yuan tidak tahu alasan batinnya Dia hanya ingin berjalan-jalan lebih banyak di kota Siapa tahu itu menyebabkan banyak kesalahpahaman Tetapi pada titik ini, Ye Yuan secara alami tidak akan menahan diri juga Para penjaga ini sebagian besar berada di alam dewa surgawi Ada juga sebagian dari alam dewa sejati Tapi di depan Ye Yuan, itu benar-benar kurang Dia merobohkan para penjaga ini dengan beberapa gerakan Ekspresi Zheng Qian sangat buruk saat dia berkata Bagaimana kekuatan orang ini bisa begitu kuat Usia Ye Yuan hanya mirip dengannya Tapi kekuatan tempurnya tidak tahu berapa level yang lebih tinggi darinya Melihat melintasi perbatasan selatan Ada juga tidak banyak yang mampu melampaui Ye Yuan dalam seni bela diri Tapi Zheng Bukun terkekeh dan berkata Anak ini sendiri sedang mendekati kematian Zheng Qian dibawa kembali dan berkata Mengapa? Zheng Bukun tersenyum dan berkata Awalnya, dia menipu orang Jika dia dipukuli dan diusir Masalah itu akan diselesaikan Tapi sekarang, dia menyebabkan keributan besar Akan segera ada seseorang yang keluar untuk menjaganya Apa gunanya bahkan jika dia lebih kuat? Bisakah dia lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala ke-9? Petik 2 Saat Zheng Qian mendengar Dia segera bereaksi dan berkata sambil tertawa Haha, anak ini pasti sudah mati Siapa ini? Berani menimbulkan masalah di ibu kota Kekaisaran Agung Klutpil saya Petik 2 Suara itu belum memudar ketika sebuah suara mendekat dari jauh Datang dalam sekejap Seorang pria kekar dengan janggut keriting muncul di depan Ye Yuan Ekspresinya tidak ramah Ketika Komandan Gan melihat pria kekar berjanggut keriting Seolah-olah dia memegang sedotan penyelamat Buru-buru berkata Tuan Kin Chong, berandal ini tidak memiliki undangan Saya mengejarnya ke luar kota Tidak hanya dia tidak pergi Dia bahkan memukuli saya dan tentara hingga luka parah Petik 2 Kin Chong juga memiliki temperamen yang berapi-api Mendengar kata-kata Komandan Gan Dia langsung marah Saat Kin Chong mendengar Dia berkata dengan sangat marah Apa? Anak nakal yang kurang ajar Untuk benar-benar berani Petik 2 Ketika Zheng Bukun dan pemuda bermargaduan melihat Kin Chong lepas kendali Wajah mereka mengungkapkan ekspresi sombong atas kemalangan orang lain Kin Chong adalah ahli perkasa dewa sejati Cakrawala ke-9 Tidak peduli betapa Ye Yuan yang menantang surga Bisakah dia masih menghadapinya? Kin Chong baru saja akan menjadi gila Tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Yuan Tetapi melihat Ye Yuan perlahan mengambil token Ye Yuan berkata Saya memberikan ini kepada mereka untuk melihat ini Tetapi mereka semua tidak mengenalinya Saya ingin tahu apakah Anda mengenalinya Petik 2 Ye Yuan juga bertanya dengan penuh perhatian Jika Kin Chong ini masih tidak mengenalinya Maka dia hanya bisa menyelinap pergi Zheng Buking mencemoh ketika dia melihat situasinya dan berkata Masih mengeluarkan tanda buruk ini Mungkinkah? Anak ini benar-benar bodoh Untungnya Reaksi Kin Chong membuat Ye Yuan menghela nafas lega Saat Kin Chong melihat token itu Sepasang matanya langsung melebar Dia melihat token itu dan menatap Ye Yuan lagi Matanya penuh ketidakpercayaan Ini, ini Kin Chong tergagap dan benar-benar tidak bisa berbicara Bagaimana token Grandmaster bisa berada di tangan seorang pria muda seperti ini? Komandan Gan tidak tahu alasan batinnya dan mendesak Tuan Kin Chong, ada apa denganmu? Bocah ini terlalu kurang ajar Jangan biarkan dia pergi dengan mudah Petik 2 Menghancurkan Tamparan yang jelas terdengar Komandan Gan langsung ditampar Tamparan ini membuat semua orang tercengang Sebelum mencari tahu apa yang sedang terjadi Mereka mendengar Kin Chong meraung Dasar Jangan seret aku jika kamu ingin mati Juga? Kalian semua, apakah kalian terburu-buru untuk bereinkarnasi? Semua singkirkan senjatamu untukku Petik 2 Sekelompok penjaga saling memandang Ekspresi kosong di wajah mereka Tiba-tiba, Kin Chong berlutut dengan suara gedebuk Dan berkata kepada Ye Yuan dengan kepalan tangan Hal-hal yang tidak masuk akal ini tidak masuk akal Yang mulia, mohon jangan tersinggung Saat yang rendah ini kembali Saya pasti akan mengajari mereka pelajaran yang baik Petik 2 Ini, apa yang terjadi di sini? Tuan Kin Chong benar-benar berlutut di hadapan dewa sejati cakrawala ketiga Petik 2 Hanya latar belakang apa yang dimiliki anak ini Mungkinkah, token itu sangat mengesankan? Teriakan seru terdengar di mana-mana Benar-benar membuat pusing oleh tindakan Kin Chong Ye Yuan menyimpan token itu dan menghela nafas lega Lalu dia berkata sambil tersenyum Untunglah kau tahu Jika tidak, itu akan sangat merepotkan Petik 2 Babak 2020 Yun Yi Ya, 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 Yang Mulia Itu semua karena mereka memiliki mata tetapi tidak bisa melihat Menyinggung Yang Mulia Yang Mulia, mohon jangan tersinggung Token Grandmaster ini bukanlah apa yang bisa dikenali oleh pelayan seperti mereka Keringat dingin Kin Chong mengalir deras saat dia menjelaskan dengan tergesa-gesa Seberapa mulianya status orang-orang yang memiliki token Grandmaster Bagaimana mereka bisa menjadi apa yang dia mampu untuk memprovokasi Keberadaan semacam ini bisa menentukan hidup dan mati dengan satu kata Seseorang tidak boleh melihat bagaimana dia adalah Dewa Sejati Cakrawala ke-9 Karena di mata pembangkit tenaga listrik Empyrean Dia hanyalah eksistensi seperti semut Tuan kotanya sendiri juga tidak bisa menyinggung orang besar yang memiliki token Grandmaster Untuk ahli alam Dewa Sejati Belaka Tentu saja, token Grandmaster yang muncul di tangan Ye Yuan memang membuatnya sangat terkejut Bahkan bisa dikatakan sulit untuk dibayangkan Tapi token Grandmaster adalah token Grandmaster Kin Chong tidak meragukan keasliannya sedikitpun Di negeri perbatasan selatan ini Siapa yang bisa merebut token Grandmaster dari tangan tujuh jagoan Sedikit kekuatan Ye Yuan bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi jagoan besar itu Bahkan kecil kemungkinannya dia merebutnya Selain itu, token Grandmaster ini juga tidak dapat digunakan setelah mengambilnya Oleh karena itu, meskipun ada seratus ketidakpercayaan di dalam hatinya Kin Chong tetap tidak berani ceroboh sedikitpun Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya Saya hanya ingin memasuki kota, tetapi mereka bersikeras bahwa saya menipu orang Uh, bisakah aku masuk sekarang? Petik 2 Kin Chong buru-buru menganggup dan berkata Tentu, tentu saja Semua tempat tinggal Grandmaster telah diatur Yang rendah ini akan memimpin jalan untukmu Petik 2 Ye Yuan menganggup dan mengikutinya Ning Siyu sangat senang di hatinya saat melihat ekspresi Zheng Bukun dan yang lainnya Kalian semua bahkan tidak mengenali token Grandmaster dan Anda berani memamerkan kehebatan Anda di sini Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda bodoh Anda semua mengejek tuanku, tetapi Anda tidak tahu bahwa Anda adalah yang paling menggelikan Level Anda terlalu jauh Petik 2 Selesai berbicara, Ning Siyu menyusul Ye Yuan, meninggalkan kerumunan yang tercengang Zheng Bukun masih terlihat tidak percaya sampai sekarang saat dia bergumam Itu adalah token Grandmaster Ini, bagaimana ini mungkin Petik 2 Pemuda bermargaduan memiliki ekspresi seperti dia telah melihat hantu saat dia berkata Grandmaster Dewa Sejati Cakrawala ketiga Ini, apakah ada kesalahan Petik 2 Kediaman Grandmaster itu megah dan megah Disiram dengan energi spiritual Itu benar-benar di lokasi geografis yang menguntungkan Kediaman dibangun di sekitar danau Di tengahnya ada miniatur danau Kin Chong dengan hati-hati memimpin Ye Yuan ke pengadilan dan Feng dan menenangkannya Melihat Kin Chong ingin berbicara tetapi menelan kembali kata-katanya Ye Yuan berkata dengan tenang Tanyakan saja apapun yang ingin Anda tanyakan Mengapa Anda, seorang pria kekar setinggi tujuh kaki, bertingkah laku seperti wanita Petik 2 Kin Chong tersenyum mencolok dan berkata Aku ingin tahu dari mana Tuan Kota Tuan Ye menerima undangan Kin Chong secara alami mengenal tujuh empirean yang hebat Ye Yuan jelas bukan salah satu dari mereka Kemudian dia hanya bisa diundang oleh salah satu empirean Ye Yuan berkata dengan dingin Ye ini diundang oleh empirean Flutterfeder Tatapan Kin Chong berubah menjadi niat Dan dia berkata dengan heran Empirean Flutterfeder Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu Mengapa? Apakah ada yang salah? Petik 2 Kin Chong buru-buru tersenyum datar dan berkata Tidak ada yang salah Meskipun dia memiliki temperamen yang berapi-api Dia juga tidak terlalu dangkal saat bertingkah laku sendiri Benar-benar token Grandmaster Ye Yuan terlalu mengejutkan Alis Ye Yuan berkerut Dan dia berkata sambil mendengus dingin Apakah kamu merasa bahwa aku mudah menipu karena aku masih muda? Ekspresi Kin Chong berubah Menyadari bahwa dia tidak bisa menipunya lagi Dia hanya bisa tersenyum pahit Dia berkata B bagaimana bisa? Di masa lalu, Empirean Flutterfeder akan selalu mengundang Empirean Purplewing Dari Myriad Treasure Tower Aku tidak menyangka Dia benar-benar mengundang Tuan Ye kali ini Petik 2 Alis Ye Yuan tidak bisa menahan kerutan saat mendengarnya dan mulai merenung Sebelumnya ketika dia menyetujui Empirean Flutterfeder Dia lupa bahwa ada hal seperti itu Karena setiap penguasa kota memiliki tempat Grandmaster lain Maka itu pasti akan menjadi keberadaan yang hampir sama dengan mereka di masa lalu Sekarang tempat ini diberikan kepadanya Bukankah dia akan menyinggung Grandmaster lain? Berpikir sampai di sini Ye Yuan tidak bisa menahan sakit kepala Empirean Flutterfeder memberinya status yang sangat tinggi Tetapi Empirean Flutterfeder juga menempatkannya di atas api untuk dipanggang Di sampingnya, pikiran Kin Chong melayang Berspekulasi tentang identitas Ye Yuan Mungkinkah Ye Yuan ini berasal dari Myriad Tracer Bodhidharma Dan merupakan junior jenius yang baru muncul dari Myriad Tracer Bodhidharma Datang ke Klutpil Summit kali ini sepertinya akan datang dan mengalaminya Hanya saja, memberinya token Grandmaster agak berlebihan, bukan? Untuk sedikit kekuatan Ye Yuan untuk benar-benar ingin mengalami banyak hal Bukankah menempatkan dia dalam generasi murid untuk berdebat dengan orang-orang itu menjadi lebih bermakna? Berpikir tentang itu, Kin Chong juga merasa ada yang tidak beres Kekuatan seni bela diri Ye Yuan sangat kuat Melompat alam ke pertempuran bukanlah hal yang sulit Lalu seberapa kuat kekuatan alkimianya Tempat ini adalah Klutpil Summit dan bukan Marsial Dao Summit Berpikir sampai di sini, Kin Chong menjadi lebih menghina Ye Yuan di dalam hatinya Baik Anda, seorang ahli seni bela diri, datang ke Klutpil Summit untuk menyamar sebagai Grandmaster Saat waktunya tiba, Anda akan malu Dia praktis yakin bahwa Ye Yuan adalah jenis keturunan yang boros yang sombong dan kurang ajar karena kemampuannya Dia tinggal lama di Kaisar Langit Bodimanda dan keluar untuk mencari kesenangan Kin Chong juga melihat bahwa dia bahkan membawa pelayan cantik di sisinya Tentu saja, dia hanya bisa menaruh pemikiran ini di dalam hatinya dan secara alami tidak akan mengatakannya Baiklah, kamu bisa pergi Oh iya, dia disebut Ning Si Yu Bantu dia mengatur sedikit agar dia bisa ikut serta dalam Klutpil Summit, kata Ye Yuan Ya, yang mulia, Kin Chong tidak dapat menentukan kepala atau ekornya, tetapi masih menjawab dan pergi Mungkinkah anak ini datang untuk ambil bagian dalam Klutpil Summit untuk gadis ini? Menduduki tempat Grandmaster untuk Dewa Alkimia Bintang V, benar-benar berubah-ubah Grandmaster Dewa Sejati Cakrawala ke-3 menyebar di pusat kota dengan sangat cepat Di luar keterkejutan, bahkan ada lebih banyak kemarahan Kemampuan apa yang dimiliki oleh Dewa Sejati Cakrawala ke-3, untuk benar-benar bisa mendapatkan token Grandmaster? Orang harus tahu, Dewa Alkimia Bintang 6 dapat dengan mudah ditemukan di kota Banyak dari mereka adalah sosok muda dan jenius yang menjanjikan Ada juga Dewa Alkimia Bintang 6 yang menikmati prestis setinggi dan memiliki rasa hormat universal Manakah dari orang-orang ini yang tidak lebih kuat dari Ye Yuan? Terutama ketika semua orang tahu bahwa Ye Yuan hanya berusia seribu tahun Lebih jauh lagi, setelah mengetahui bahwa seni bela dirinya cukup mengesankan Perasaan mara ini semakin menyebar Saat ini, 7 hingga 8 jenius alkimia saat ini berkumpul di sebuah restoran membahas masalah ini Saudara Yunyi, kamu tidak menyadarinya, tetapi anak itu sangat sombong Mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius alkimia nomor 1 Berbicara tentang alkimia jenius nomor 1, hanya bisa menjadi saudara Yunyi Yang berbicara justru Zheng Bukun Sejak mengetahui bahwa Ye Yuan memiliki token Grandmaster yang dimilikinya Dia sangat tidak puas di dalam hatinya Bagaimana mungkin Dewa Sejati Cakrawala ketiga layak mendapatkan token Grandmaster? Ye Yuan, mengucapkan ocehan liar Dan sama sekali tidak menempatkan keluarga Zhengnya dalam pandangannya sama sekali Dia tidak bisa menelan penghinaan ini Hanya saja Ye Yuan memiliki token Grandmaster di tangannya Jadi dia harus menelannya bahkan jika dia tidak mau Tetapi hanya karena dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan Itu tidak berarti orang lain juga tidak bisa Yunyi adalah seorang alkemis jenius dari Klutpil Summit ini Salah satu dari sedikit jenius yang menerobos ke Dao Realm di Klutpil Summit ini Kecuali tidak ada kecelakaan, juara yang dimahkotai di Klutpil Summit kali ini Akan lahir dari beberapa pembangkit tenaga listrik Dao Realm ini Selanjutnya, identitas Yunyi ini istimewa Dia adalah cicit dari Empyrean Pil Jade, memiliki status yang sangat tinggi Bahkan di Klutpil Great Imperial Capital Dengan dia di sekitar, bukankah menyeret bocah sombong itu ke bawah kuda dengan mudah dilakukan? Setidaknya, Yunyi bisa membuatnya kehilangan semua kedudukan dan reputasinya Dan meninggalkan Klutpil Great Imperial Capital berdebu dan berpenampilan kotor